Tanpa mengambil cincin perunggu, roh peralatan tidak mengejarnya. Dahuang, aku yakin ini adalah tempat para dewa kuno bertarung. Setelah meninggalkan pantai, Mouji menghela nafas. Meskipun Dahuang memiliki roh peralatan tiruan, dia hanyalah boneka abadi. Ketika Mouji berbicara kepadanya, dia hanya bisa tertawa kecil dan tidak melanjutkan. Mouji mulai mengamati sekelilingnya. Tempat ini dipenuhi dengan batu-batu pecah dan energi spiritual abadi agak lemah. Tepian kehendak rohaninya kabur, persis seperti di jurang surgawi dewa, dia tidak punya arah. Mouji mengerutkan kening. Secara logika, menara dewa adalah menara yang tinggi dan seharusnya memiliki banyak tingkat. Bahkan jika dia berada di level paling bawah, seharusnya ada pintu masuk ke level kedua. Namun sekarang, bukan hanya keinginan spiritualnya tidak memiliki arah, dia bahkan tidak tahu di mana pintu masuknya. Sayangnya, dia keluar dari kota jurang surgawi terlalu tiba-tiba, jadi dia tidak bertanya apakah ada peta menara dewa. Siu, suara yang memekakkan telinga terdengar, membawa serta niat membunuh yang dahsyat. Aura kematian langsung menyelimuti Mouji. Mouji bahkan tidak punya cara untuk menghindar. Dahuang meninju sekali lagi, menimbulkan suara yang menusuk. Pada saat yang sama, Dahuang mundur beberapa langkah. Wajah Mouji menjadi pucat. Suara menusuk itu sepertinya adalah niat membunuh. Niat membunuh ini telah terkondensasi di menara dewa entah berapa tahun yang lalu, tetapi ia masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Kalau saja dia tidak memiliki Dahuang, dia pasti sudah mati. Sudah berapa lama dia berada di menara dewa? Dalam waktu kurang dari dua jam, ia telah menghadapi tiga hingga empat gelombang bahaya. Setiap kali, ia tidak berdaya dan harus bergantung pada Dahuang untuk membela diri. Jika memasuki menara dewa begitu berbahaya, lalu siapa yang mampu bertahan? Dahuang, ikuti aku dengan seksama. Perhatikan keadaan sekitar setiap saat. Mouji menduga bahwa dia telah dipindahkan ke tempat khusus. Kalau tidak, dia pasti sudah mendengar tentang bahaya menara dewa. Karena dia benar-benar kehilangan arah, Mouji hanya bisa memilih arah secara acak. Setelah berjalan sekitar setengah hari bersama Dahuang, tombak kuno yang panjangnya puluhan meter tertancap di tanah di depannya. Tombak kuno itu berwarna merah tua. Kedua bila tombak itu tampaknya tidak mengalami berlalunya waktu, tetapi masih memancarkan energi yang mengerikan dan dahsyat. Sebelum Mouji mencapai tombak itu, dia sudah dapat merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dibandingkan dengan aura pembunuh yang tiba-tiba ditembakkan kepadanya sebelumnya, aura pembunuh ini berkali-kali lipat lebih kuat. Selain niat membunuh yang mengerikan ini, Mouji juga merasakan rasa tidak rela yang mendalam. Mouji berhenti. Dia tidak berani maju lebih jauh. Dengan dasar kultifasinya, dia takut dirinya akan dicabik-cabik oleh niat membunuh Hua Ji sebelum dia sempat mendekat. Meskipun dia tidak dapat memastikan tingkatan tombak ini, Mouji yakin kalau tombak ini melampaui perlengkapan abadi tingkat 9. Tempat apa ini? Mouji bahkan lebih terkejut. Harta karun artefak abadi kelas 9 dan diatasnya dapat dilihat di mana-mana. Kroh artefak juga dapat dilihat di mana-mana. Tidak hanya itu, Aura pembunuh itu juga tampaknya memiliki sifat spiritual. Seiring berjalannya waktu, Aura pembunuh ini akan membentuk Dao. Ada pertanyaan lain. Karena ada begitu banyak hal baik di sini, Mengapa tidak ada yang memurnikannya dan mengambilnya? Kultifasinya terlalu rendah, Dia hanya seorang grenji imortal, Dia tidak mampu memurnikan harta karun tertinggi ini Yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Namun, Mereka yang memasuki menara dewa bukanlah orang-orang Dengan tingkat kultifasi rendah seperti dia, Meskipun aturan menyatakan bahwa Kaisar abadi tidak diizinkan masuk. Namun, Setiap saat, Akan ada Kaisar abadi yang menyelinap masuk. Adapun supremasi abadi, Jumlahnya akan lebih banyak lagi. Tuanku, Aku merasa tempat ini tidak baik. Bahkan Dahuang berkata dengan khawatir. Bagaimana mungkin Mouji tidak tahu bahwa Dahuang benar? Dia sudah tahu bahwa ini bukanlah tempat yang baik. Ada banyak hal baik di sini, Tetapi tidak ada satupun yang bisa diambilnya. Pada saat ini, Dia hanya berharap dapat meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dahuang, Ayo kita ubah arah. Niat membunuh di sini terlalu kuat, Kata Mouji segera. Meskipun ada daratan luas dan kosong di belakang tombak kuno itu, Mouji tetap merasa seolah-olah sedang melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Tampaknya ada pemandangan seperti itu di depannya. Seorang pria memegang tombak kuno seperti dewa surgawi, Membantai semua yang menghalangi jalannya. Banyak sekali ahli yang diubah menjadi jiwa yang mati oleh tombak kuno itu, Mayat mereka tergeletak di punggung pria itu. Namun, dalam perang para dewa ini, Tidak pernah ada ahli yang terkuat. Yang ada hanyalah ahli yang lebih kuat. Pria yang memegang tombak kuno ini kuat. Namun, Ia akhirnya bertemu dengan seorang ahli yang lebih kuat darinya. Pada akhirnya, Dia terbunuh. Bahkan tombak kuno miliknya jatuh dari langit dan tertancap di tanah. Tombak itu dipenuhi dengan niat membunuh dan desahan yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama, Susi juga mendarat. Perbedaan antara dia dan Mouji adalah dia dipindahkan ke sebuah alun-alun besar bersama orang lain. Orang-orang di alun-alun segera bubar. Beberapa orang yang dikenal membentuk kelompok dan pergi. Susi melihat sekeliling dengan kaget. Dia tidak dapat menemukan jejak Mouji. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak mengerti mengapa kakak Mo tidak berteleportasi bersama yang lain. Meskipun dia tahu bahwa dia telah meminum pil wimple kering, Susi tidak berani terlalu dekat dengan orang lain. Dia buru-buru memilih arah dan meninggalkan alun-alun. Tepat saat dia meninggalkan alun-alun, dia merasakan energi spiritual abadi yang pekat. Tidak, ini bukan energi spiritual abadi. Itu adalah energi yang tingkatannya lebih tinggi daripada energi spiritual abadi. Sekalipun lemah, Susi merasa bahwa berkultivasi di lingkungan seperti itu jauh lebih baik daripada berkultivasi di gua abadinya di dunia abadi. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menerobos ke tahap abadi Grenji, Susi memutuskan untuk mencari tempat untuk menstabilkan kultivasinya sebelum meneliti teknik suci laut bintang. Dia berbeda dari yang lain. Dia tidak memasuki menara dewa untuk mencari harta karun. Sebaliknya, dia ingin bersama Mowuji. Ketika tuannya ada, dialah pendukungnya, dunianya. Sejak dia diselamatkan oleh Mowuji, dia memperlakukan Mowuji sebagai satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Dalam hatinya, dia hanya merasakan rasa aman saat bersama kakak Mo. Itulah sebabnya dia tidak mau pergi berdua dengan Zuopingan meskipun dia jauh lebih kuat dari Mowuji. Sebaliknya, dia memilih untuk menjelajahi jurang surgawi dewa bersama Mowuji. Sekarang karena kakak Mo tidak ada, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya bisa mencari tempat untuk menunggu kakak Mo. Di pinggiran jurang surgawi dewa, sebuah kapal terbang berhenti. Dari kapal terbang itu, seorang pria berpenampilan biasa berjalan keluar. Pria ini tidak hanya tampak biasa saja, wajahnya juga kuning pucat. Bahkan pakaiannya pun tidak menarik perhatian. Dia mengenakan jubah linen dan sepasang sepatu linen. Di dunia abadi, pakaian seperti ini dianggap sebagai pertapaan. Namun, tatapan matanya sangat tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah samar. Seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari lautan darah. Begitu dia turun dari kapal terbang, dia bergegas di depan Yi Minghu dan membungkuk. Murid Huangsa memberi hormat kepada kepala sekte. Yi Minghu, yang mengerutkan kening sambil menatap pintu masuk menara dewa bersama Lei Guyun, menjadi tenang. Dia menatap pria berjubah linen itu dan mengangguk. Dia berkata dengan nada hangat, Huangsa, kamu tidak buruk. Kamu tidak mengecewakan gurumu dan harapan sekte. Dalam waktu singkat, spiritualitas dao Anda menjadi lebih padat. Tingkat kultivasi Anda juga meningkat ke puncak tahap raja abadi tingkat lanjut. Aku yakin dengan satu langkah lagi, kalian akan mampu masuk ke dalam jajaran immortal reference. Dibandingkan dengan tuanmu yang mengecewakan itu, kau jauh lebih kuat. Pria bernama Huangsa bergegas membungkuk, keterampilan murid tidak ada apa-apanya. Aku tidak berani dibandingkan dengan guru. Yi Minghu melambaikan tangannya, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Aku lebih tahu darimu dari jenis bahan apa sajian dibuat. Di jalur pedang besar, kau dan Fangsi Jiang adalah yang terpenting bagiku. Fangsi Jiang akan memasuki surga tertinggi. Di masa depan, dia akan memiliki kekayaannya sendiri. Oleh karena itu, masa depan jalur pedang agung wilayah abadi Luoling bergantung padamu. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan kepala sekte. Meskipun Huangsa berjanji, nadanya masih sangat tenang. Yi Minghu mengangguk, alasan aku memanggilmu ke sini adalah untuk membiarkanmu memasuki menara dewa. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan slot ini. Setelah Anda masuk, Anda hanya perlu membunuh satu orang. Huangsa tidak menunggu Yi Minghu menyebutkan nama orang ini. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan mata yang tegas, aku harus membunuh Mouji untuk membalas dendam atas guru dan adikku. Yi Minghu sangat puas dengan jawaban Huangsa, kau harus ingat bahwa boneka abadi di samping Mouji mungkin tidak sederhana. Bahkan mungkin merupakan ahli kaisar abadi. Menara dewa memiliki energi unsur yang melampaui energi spiritual abadi. Dengan bakatmu dan pil ini, aku yakin kau pasti bisa melangkah ke jajaran pendeta abadi. Dengan itu, Yi Minghu mengambil fas giyok dan cakram susunan abu-abu untuk Huangsa. Saat Huangsa menerima fas giyok itu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kehendak spiritualnya memindai fas giyok itu dan menemukan pil penghormatan ekstrim. Pil penghormatan ekstrim itu bukanlah pil abadi tingkat delapan biasa. Itu adalah pil abadi yang dapat memberi raja abadi peluang 40% untuk maju ke tahap penghormatan abadi. Kualitas pil penghormatan ekstrim di tangannya sangat bagus. Hampir setara dengan kualitas unik. Dengan fondasi yang dimilikinya, energi spiritual abadi di Menara Dewa, dan pil penghormatan ekstrim ini, dapat dikatakan bahwa dia telah setengah langkah memasuki jajaran penghormatan abadi. Terima kasih banyak, ketua sekte. Tapi apa gunanya cakram arah ini? Nada bicara Huangsa sedikit gelisah. I Ming Hu tersenyum, Sekalipun kau seorang pendeta abadi, kau takkan mampu melawan boneka kaisar abadi. Cakram susunan ini adalah perlengkapan abadi kelas 9, pelat pengikat boneka. Semua boneka atau harta karun ajaib akan memiliki keinginan spiritual dan energi unsur abadi yang terkendali oleh cakram susunan ini. Kamu punya cukup waktu untuk menghadapi Mowuji itu. Ingat, jika kamu bisa menangkapnya hidup-hidup, bawa dia kembali hidup-hidup. Jika tidak bisa, bunuh dia dan bawa kembali barang itu. Selain itu, Mowuji pasti sedang menyamar. Aku yakin intuisimu bisa mengetahuinya. Ya, Kepala Sekte. Huangsa sangat gembira. Keberuntungannya tidak buruk. Namun, dia tidak memiliki peralatan abadi kelas 9. Lanjutkan. Gerbang menara dewa akan segera ditutup. I Ming Hu mengangguk sedikit ke arah Huangsa. Huangsa berbalik dan bergegas ke jurang abadi dewa. Dalam waktu singkat, dia memasuki menara dewa. Jalan pedang agungmu penuh dengan bakat. Baik Huangsa maupun Fang Xi Jiang, mereka berdua adalah jenius bintang 9 dengan potensi yang mengejutkan. Lei Guyun berkomentar dengan sedikit rasa cemburu. I Ming Hu terkeke, Sekte Petirmu baru-baru ini memiliki seorang jenius yang tak tertandingi. Ku dengar dia juga seorang jenius bintang 9. Jangan kira aku tidak tahu. Ketika Lei Guyun mendengar kata-kata ini, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Lei Hong Ji bukanlah seorang jenius bintang 9. Bahkan dia belum pernah melihat orang yang lebih berbakat daripada Lei Hong Ji. Dibandingkan dengan Lei Hong Ji, seorang jenius bintang 9 tidaklah seberapa. 652. Sekali lagi, Mo Wu Ji berhenti. Di depannya ada dua mayat. Kedua mayat ini telah mati entah berapa tahun yang lalu, tetapi cahaya kemasan samar di tulang mereka masih sangat jelas. Kedua mayat itu terpisah puluhan meter. Meskipun mereka tidak lagi memiliki daging atau roh primordial, mata kosong mereka tampak saling menatap. Salah satu mayat memiliki kapak besar yang tertancap di tenggorokannya di sebelah kiri dadanya. Kapak itu begitu dalam hingga tertancap di tulang-tulangnya. Mayat lainnya memiliki gada taring serigala yang tertusuk di perut bagian bawahnya. Gada itu juga dipenuhi aura mengerikan. Ini adalah dua peralatan abadi yang melampaui kelas 9. Mo Wu Ji menarik nafas dalam-dalam. Dia telah menghadapi banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Dalam keadaan normal, dia akan langsung menghindari harta karun ajaib dan mayat-mayat ini. Namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu menyentuhnya bahkan jika dia mau. Selama dia mendekat, dia akan terkoyak oleh niat membunuh. Kali ini, Mo Wu Ji menelan ludahnya. Ia menatap jari mayat yang tertusuk gada taring serigala di perut bagian bawahnya. Itu adalah cincin yang sangat indah. Orang hanya bisa membayangkan betapa banyak hal baik yang ada di dalam cincin yang dibuat oleh seorang ahli seperti itu. Sebelumnya, bukan berarti Mo Wu Ji tidak terpikir untuk mendapatkan cincin-cincin itu. Melainkan karena niat membunuh dari mayat-mayat yang ditemuinya di sepanjang jalan terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa mendekati satu pun dari mereka. Begitu pula, dia tidak bisa mendekati mayat itu. Namun, cincin itu ada tepat di depannya. Da Huang, pergilah dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan kembali cincin itu. Ingatlah untuk tidak memaksakan diri. Mo Wu Ji berulang kali memberi instruksi kepada Da Huang. Kemudian, dia mengeluarkan half moon weighted halbert dan menjaganya dengan gugup di samping. Da Huang menjawab dengan, N, dan dengan hati-hati berjalan ke sisi mayat itu. Mo Wu Ji melihat jari Da Huang hendak menyentuh cincin itu. Namun, jari itu tidak terpengaruh sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Ledakan. Tepat saat jari Da Huang menyentuh cincin itu, hawa membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa. Seakan-akan Da Huang tersengat listrik. Seperti layang-layang yang talinya putus, Da Huang terlempar dan mendarat di tanah. Mo Wu Ji merasa cemas saat dia bergegas mendekat. Alur sedalam setengah inci muncul di dada Da Huang, seolah-olah alur itu memang ada secara alami. Aura Da Huang sangatlah lemah. Mo Wu Ji bergegas memasukkan kristal hijau ke dalam tubuh Da Huang. Da Huang berdiri, Tuanku, cincin itu terlalu menakutkan. Aku tidak bisa mendapatkannya. Orang ini jauh lebih kuat daripada guru yang memurnikan aku. Lupakan saja, kami tidak menginginkan benda ini. Mo Wu Ji berkata dengan cemas. Dia benar-benar tidak berani menerimanya. Sesuatu yang bahkan Da Huang tidak bisa dapatkan, dia seharusnya tidak memikirkannya. Bukan saja dia tidak mendapatkan cincin penyimpanan, dia bahkan menghabiskan kristal hijau. Bukan hanya itu, dia bahkan melukai Da Huang. Bagi Mo Wu Ji, keuntungan itu tidak dapat menutupi kerugiannya. Termasuk kristal hijau di tubuh Da Huang, Mo Wu Ji hanya memiliki tiga. Saat tiga kristal hijau habis, dia tidak hanya akan kehilangan perlindungan Da Huang, dia juga akan kehilangan seorang teman. Di hati Mo Wu Ji, Da Huang sudah menjadi temannya. Setelah belajar dari kesalahannya, Mo Wu Ji tidak lagi menginginkan apapun di sini. Dia hanya ingin membawa Da Huang untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Mo Wu Ji dan Da Huang dengan hati-hati berkeliling selama tujuh hingga delapan hari. Namun, di tempat ini, selain mayat, ada berbagai macam harta karun ajaib dan niat membunuh. Pada hari ini, Mo Wu Ji akhirnya merasakan jejak energi spiritual abadi yang terkonsentrasi. Tidak, seharusnya lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah energi unsur yang mirip dengan kristal hijau. Da Huang, apakah kamu merasakan jenis energi unsur yang mirip dengan kristal hijau? Mo Wu Ji merasa bahwa indranya salah. Ia berbalik untuk bertanya kepada Da Huang yang mengikutinya dari belakang. Suara Da Huang yang rendah dan teredam terdengar, ya, aku merasakannya. Rasanya seperti, seperti. Da Huang berpikir sejenak sebelum berkata, ini seperti energi unsur di sekitar saat aku dimurnikan. Namun, tidak terlalu terkonsentrasi. Ayo kita lihat. Mo Wu Ji mempercepat langkahnya. Semakin jauh Mo Wu Ji dan Da Huang berjalan, semakin banyak energi spiritual abadi yang ada. Sepanjang jalan, tampaknya ada lebih banyak mayat. Mo Wu Ji dan Da Huang berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mayat-mayat ini. Tidak peduli seberapa kuat harta sihir di sekitar mayat-mayat ini, mereka tidak menyentuhnya. Tiga hari berlalu dan Mo Wu Ji akhirnya berhenti. Dia akhirnya melihat tangga itu. Secara logika, dia sedang mencari tangga. Karena menara dewa adalah sebuah menara, pasti ada banyak tingkatan. Asal dia menemukan tangga, dia akan mampu meninggalkan lantai ini. Sekarang setelah melihat tangga itu, dia seharusnya senang. Namun, Mo Wu Ji hanya merasa bingung dan bingung. Dia baru saja memasuki menara dewa. Secara logika, dia seharusnya berada di tingkat terendah menara. Karena dia menemukan tangga, dia secara alami akan menuju ke tingkat kedua. Namun, tangga yang muncul di depannya adalah tangga dari atas ke bawah. Tangga itu memanjang ke bawah, dan keinginan spiritualnya tidak dapat mencapai ujungnya. Mungkinkah dia berada di tingkat tertinggi menara dewa? Mo Wu Ji sama sekali tidak mengerti. Dia tidak terus memikirkannya. Terlepas dari apakah dia berada di level tertinggi menara dewa atau tidak, dia tidak ingin terus tinggal di sini. Level ini terlalu berbahaya. Harta karun di level ini sama banyaknya dengan bulu sapi. Setiap harta karun dapat menyebabkan gelombang besar di dunia abadi. Sayangnya, harta karun ini seperti bulan di sumur baginya. Di samping tangga ini, di samping tangga tersebut juga terdapat susunan pengumpul energi berbentuk lingkaran. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa energi unsur di sekitarnya begitu lemah. Semuanya tertarik oleh susunan pengumpul energi ini. Mo Wu Ji mendekati susunan pengumpul energi itu dengan hati-hati. Susunan pengumpul energi ini tidak memiliki cara untuk menyerang. Tidak hanya itu, ada jenis energi unsur yang mirip dengan kristal hijau. Itu jauh lebih cocok untuk kultifasi daripada energi spiritual abadi. Mo Wu Ji memadatkan mata spiritualnya. Setelah menyadari bahwa memang tidak ada bahaya dalam susunan pengumpul energi ini, dia menggertakkan giginya dan melangkah masuk ke dalam susunan tersebut. Energi unsur yang lebih padat mengalir ke arahnya. Mo Wu Ji menarik napas dalam-dalam. Tempat seperti ini secara alami cocok untuk kultifasi. Ini adalah energi unsur yang diubah dari kristal hijau. Dahuang, aku ingin berkultifasi di sini selama beberapa waktu. Bantu aku melindungi diriku dari dunia luar. Mo Wu Ji memutuskan bahwa dia tidak akan melewatkan tempat yang bagus seperti itu. Ia merasa bahwa bercocok tanam di sini selama setahun akan sama saja dengan bercocok tanam di tempat lain selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Saat Mo Wu Ji mulai mengedarkan teknik fana abadinya secara terbalik, dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan efek dari kultifasinya di sini. Bukan karena energi unsur di sini padat, melainkan karena tingkat energi unsur di sini bahkan lebih baik daripada kristal abadi tingkat tinggi. Meskipun energi unsur di sini tidak padat, dan bahkan sedikit lemah, energi unsur abadi yang diubah dari energi unsur lemah dengan cepat memenuhi meridian Mo Wu Ji. Bahkan dengan sirkulasi 108 meridian Mo Wu Ji, dia masih tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan energi unsur di sini. Ini adalah pertama kalinya Mo Wu Ji tidak dapat memanfaatkan energi unsur di sekitarnya untuk berkultifasi. Waktu berlalu dengan lambat. Ini adalah pertama kalinya tingkat kultifasi Mo Wu Ji meningkat begitu cepat setelah ia maju ke tahap abadi Gren Yi. Dia mencapai tahap Gren Yi Immortal tingkat menengah dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia menyentuh titik terendah dari tahap Gren Yi Immortal tingkat lanjut. Enam bulan kemudian, Mo Wu Ji mencapai lingkaran besar tahap abadi Yi Agung tingkat lanjut. Dia bahkan tidak menggunakan pil pembersihan abadi Xi Agung untuk melangkah ke tahap abadi Xi Agung. Ada yang tidak beres. Mo Wu Ji berhenti berkultifasi. Bagaimana dia tiba-tiba maju ke tahap abadi Gren Xi? Secara logika, peningkatan dari tahap abadi Yi Agung ke tahap abadi Xi Agung seharusnya disertai dengan kesengsaraan petir. Namun, dia tidak merasakan kesengsaraan petir apapun. Mungkinkah dia terjebak dalam ilusi saat memasuki tempat ini? Saat membayangkan ilusi itu, hati Mo Wu Ji tersentak. Dia buru-buru berdiri dan melancarkan pukulan. Energi unsur abadi yang meledak itu berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini memang kekuatan seorang dewa Xi Agung. Lautan kesadarannya juga telah meluas sedikit demi sedikit. Melihat dahuang yang masih berjaga di luar, ekspresi Mo Wu Ji berubah. Dia tidak tahu apakah dia harus terus berkultifasi. Tempat ini terlalu aneh. Segala macam harta karun ajaib sangat kuat. Niat membunuhnya begitu kuat sehingga bahkan bisa berubah menjadi roh. Bahkan kecepatan kultifasinya sangat menggelikan. Selain semua hal ini, poin pentingnya adalah bahwa dia tidak memerlukan kesengsaraan petir untuk maju dari tahap abadi Yi Agung ke tahap abadi Xi Agung. Dia tidak menggunakan pil pembersihan abadi Xi Agung. Dia menduga bahwa ini adalah ilusi. Namun, kekuatan nyata dan lautan kesadaran yang meluas memberitahunya bahwa ini bukanlah ilusi. Haruskah dia terus berkultifasi? Saat Mo Wu Ji memikirkan hal ini, dia melihat tangga itu mulai memudar. Sepertinya tangga itu akan segera menghilang. Pada saat ini, Mo Wu Ji tidak berani melanjutkan kultifasinya. Dia melompat dan menyerbu ke arah tangga. Pada saat yang sama, dia berteriak, Dahuang, ikuti aku dari dekat. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Tidak peduli seberapa bagusnya berkultifasi di sini, dia tidak bisa tinggal di sini. Tempat ini bisa merenggut nyawanya kapan saja. Begitu dia melangkah di tangga, Mo Wu Ji bersiap mengeluarkan kitab luonya. Saat dia melangkah di tangga, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tangga ini sangat aman. Langkah demi langkah, tidak ada bedanya dengan tangga biasa. Mo Wu Ji menghitung. Ada sekitar 100 anak tangga. Saat dia melangkah di anak tangga terakhir, dia sudah berdiri di tanah datar bersama Dahuang. Ketika dia berbalik, tangga itu sudah menghilang. Dengan kata lain, dia tidak bisa kembali meskipun dia ingin. Mo Wu Ji tidak peduli apakah dia bisa naik atau tidak. Apa gunanya naik? Bagaimanapun, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan bisa terbunuh. Yang dikhawatirkannya adalah apakah level ini akan sama dengan level di atasnya. Akan ada bahaya di mana-mana. Juga, di mana susunan penyegel abadi yang disebutkan oleh tetua nelayan berkumis putih itu. Atau lebih tepatnya, di tingkat menara dewa mana susunan itu berada. Mo Wu Ji mengeluarkan dua token. Satu adalah token pencarian abadi, dan satu lagi adalah token puncak universal. Menurut petunjuk dari token pencarian abadi, token ini ditinggalkan oleh seseorang bernama Ji Fei Qian. Ji Fei Qian tidak tahu di mana dia mendapatkan tangga pencari surga. Namun, dia tidak tahu mengapa tangga pencari surga ini muncul di dunia tingkat rendah, istana pencari surga Zen Xing. Ada pula seorang tetua nelayan berkumis putih tak dikenal yang menjaganya. Orang yang diminta oleh tetua nelayan berkumis putih untuk diselamatkannya juga bermargaji. Namanya adalah Ji Li. Mo Wu Ji tidak tahu bagaimana hubungan Ji Fei Qian dan Ji Li. Bagaimanapun, karena dia sudah berada di Menara Dewa, dia harus pergi dan melihatnya. Dia berkata bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin. Jika dia benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, maka dia tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, Menara Dewa ini terlalu menakutkan. Dia hampir mati beberapa kali setelah berputar-putar di sekitar menara. 653 Tepat saat Mo Wu Ji tidak tahu ke mana harus pergi, token puncak universal di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyelaukan. Cahaya itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah ada api yang membakar permukaan token puncak universal. Warna hijau samar pada permukaan token puncak universal menghilang, berubah menjadi langit berbintang yang cemerlang. Ketika dia memegangnya di tangannya, yang dirasakan tidak lagi sensasi lembut seperti batu diok sebelumnya, tetapi energi berbintang yang luas dan tak terbatas. Pada saat ini, Mo Wu Ji merasa seolah-olah dia sedang memegang seluruh langit berbintang di tangannya. Kehendak spiritual Mo Wu Ji mendarat di token puncak universal, dan seketika, ia merasa bahwa dirinya berada di ruang yang luas ini. Dua baris kata-kata kecil diukir pada token puncak universal, seolah-olah mengambang di kehampaan tak berujung. Pertempuran para dewa, hancurkan langit berbintang. Mo Wu Ji terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar dapat merasakan dengan jelas lokasi menara dewa dari token puncak universal. Menara dewa memiliki total 36 tingkat, dan saat ini dia berada di tingkat ke-35. Sesungguhnya dia turun dari tingkat tertinggi menara dewa. Mo Wu Ji segera menemukan tangga menuju tingkat ke-35, dan begitu pula, di pintu masuk tangga, Mo Wu Ji melihat susunan pengumpul energi. Dahuang, berjagalah di luar susunan pengumpul energi ini. Begitu kau melihat tangga itu melemah, segera panggil aku. Setelah itu, Mo Wu Ji memasuki susunan pengumpul energi untuk berkultivasi. Ini adalah kesempatan bagus dan dia tidak ingin melewatkannya. Pada saat yang sama, ia menduga bahwa tangga ini tampaknya terkait dengan energi unsur dalam susunan pengumpul energi. Ketika ia menyerap energi unsur terlalu banyak, tangga itu akan melemah. Mo Wu Ji baru berkultivasi dalam susunan pengumpul energi selama lebih dari lima bulan, dan ketika ia hendak melangkah ke tahap abadi si agung menengah, Dahuang mulai memanggilnya. Mo Wu Ji berhenti berkultivasi, dan memang, tangga dari tingkat ke-35 ke tingkat ke-34 menjadi lebih redup, seolah-olah akan menghilang. Lumayan, kita bisa turun sekarang. Mo Wu Ji menepuk kepala Dahuang dengan puas, dan memutuskan untuk terus berkultivasi setelah mencapai pintu masuk tingkat ke-34. Pada saat ini, Mo Wu Ji secara alami tahu mengapa Nai He membutuhkan token puncak universal. Dia tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa token puncak universal berisi tata letak menara dewa, dan bahkan pintu masuk dan keluar setiap tingkat. Setiap tingkat menara dewa tidak terbatas, dan tanpa token puncak universal ini, dia pasti tidak akan mampu menemukan tingkat ke-36 dalam waktu sesingkat itu. Nai He mungkin menginginkan token puncak universal atau berbagai harta karun di dalam menara dewa. Mo Wu Ji tertawa dingin dalam hatinya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Nai He salah paham. Bahkan jika dia menyerahkan token puncak universal kepada Nai He, dia tidak akan dapat mengambil satupun harta karun tingkat puncak dari menara dewa. Ini adalah medan perang kuno. Tingkat bawah pasti sudah dibuka terlalu sering. Niat membunuh telah hilang dan hal-hal baik bisa diambil. Tingkat di atas tampaknya belum pernah dibuka sebelumnya, dan hawa membunuh memenuhi udara. Bahkan Dahuang tidak dapat mengambil satupun cincin penyimpanan, jadi akan aneh jika dia dapat mengambil apapun. Karena hal inilah pula Mo Wu Ji tidak terpikir untuk mengambil hal lain selain berkultivasi pada setiap tingkatan. Ini sudah tahun ketiga sejak Mo Wu Ji memasuki menara dewa. Saat ini, dia berdiri di pintu masuk lantai 19 hingga lantai 18. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berkultivasi lagi di masa mendatang karena kiesensinya akan semakin melemah setiap kali dia turun satu level. Tidak hanya itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah setiap lantai juga berkurang drastis. Terlihat bahwa mereka semakin dekat dengan lantai yang telah dijelajahi orang lain. Setelah memasuki menara dewa selama tiga tahun, Mo Wu Ji tidak memperoleh satu pun harta karun. Namun, Mo Wu Ji tidak kecewa karena ia juga memperoleh banyak harta karun. Dia maju dari tahap abadi Gren Yi ke lingkaran besar tahap abadi Gren Xi dan hanya selangkah lagi dari tahap abadi Gren Luo. Jika dia berada di dunia abadi, dia mungkin tidak akan mampu berkultivasi dengan kecepatan seperti itu dalam 30 tahun. Ini dengan syarat dia memiliki cukup kristal abadi. Sekarang, dia hanya menggunakan tiga tahun. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa dia dipindahkan ke tingkat ke-36 menara dewa dan bukan ke tingkat pertama. Tepat saat Mo Wu Ji membawa dahuang turun dari level 19 ke level 18, garis merah muncul di token puncak universal. Garis merah ini menunjuk ke suatu arah. Mungkinkah tingkat ini merupakan tempat di mana susunan penyegel abadi berada? Meskipun begitu, Mo Wu Ji memulihkan penampilannya dan tidak melanjutkan meminum pil Wimplekering. Dia mungkin bertemu dengan para kultivator lain di level yang lebih rendah ini dan dahuang terlalu mencolok. Dia tidak berani tidak membawa dahuang ke dalam susunan penyegel abadi. Selama dia membawa dahuang, dia tidak perlu menyembunyikan penampilannya. Mo Wu Ji tidak berani menunda lebih jauh karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga menara dewa ditutup. Jika menara dewa ditutup bahkan sebelum dia mencapai lokasi susunan penyegel abadi setelah susah payah, itu akan menjadi lelucon yang nyata. Beberapa sosok muncul dalam surat wasiat Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang ini, jadi ketika dia hendak mengubah jalannya, sosok-sosok itu sudah mendarat di hadapan Mo Wu Ji. Ahli pil Mo. Sebuah suara yang jelas dan terkejut terdengar. Mo Wu Ji terkekeh dan berkata, jadi, dia adalah suster muda Ruiwe dari rumah abadi hijau. Senang bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kau akan mencapai level 18 secepat ini. Kupikir semua orang akan berkeliaran di level sebelumnya dan hanya aku yang ada di sini. Totalnya ada tiga orang, dua pria dan satu wanita. Salah satu pria itu mengenakan jubah kuning sementara yang lainnya mengenakan jubah coklat. Wanita itu adalah King Ruiwe dari rumah abadi hijau dan ibunya adalah King Yang. King Yang tahu bagaimana bersikap dan Mo Wu Ji memiliki kesan yang baik terhadapnya. Mo Wu Ji juga tahu bahwa King Ruiwe dipilih oleh langit tertinggi dan setelah acara Menara Dewa ini, King Ruiwe akan menuju ke langit tertinggi untuk berkultivasi. Hah. Ketika King Ruiwe mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia tidak dapat menahan tawa. Ahli Pil Mo, sudah hampir tiga tahun. Kebanyakan orang dengan peta posisi Menara Dewa pasti sudah mencapai level ke-18. Dia berpikir dalam hati, ahli Pil Mo ini terlalu sombong, mengira bahwa dialah satu-satunya yang mencapai tingkat ke-18. Terlebih lagi, dia berada di tahap awal Grand Luo Immortal Stage dan dia seharusnya belum berada di tahap Grand Luo Immortal Stage namun dia malah memanggilnya Junior Sister. Mo Wu Ji berpikir dalam hati, memang ada peta posisi. Kamu adalah Mo Wu Ji, penyuling pil nakal itu. Orang yang mencuri lampu Budakun Agung dari biara meditasi dan meminjam tangan Zuopingan untuk membunuh guru dan murid sajian dari jalur pedang agung. Orang yang berbicara adalah pria di sebelah kiri King Ruiwe. Dia mengenakan jubah kuning dan di mata Mo Wu Ji, jubah kuning ini tampak seperti kotoran anjing berwarna kuning dan sangat jelek. Namun, pria ini sangat tampan dengan alis tajam dan mata yang cemerlang. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura tajam dan dia memiliki pedang di punggungnya yang membuatnya tampak semakin sombong dan angkuh. Kultivasinya juga tidak lemah. Dari sudut pandang Mo Wu Ji, dia seharusnya berada di tahap abadi Luo Agung tingkat lanjut dan akan segera melangkah ke tahap Raja Abadi. Penampilannya bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyamainya. Dia mengenakan pakaian dari kotoran anjing berwarna kuning. King Ruiwe telah mendengar tentang Mo Wu Ji dari ibunya, dan dia tahu bahwa Mo Wu Ji bukanlah tipe orang yang akan menjalani hidupnya bergantung pada orang lain. Menurut Sian Mo, orang ini bahkan berani menyuruh Lun Kai dan ketua aliansi abadi Pildao untuk kenyahlah. Sekarang setelah rekannya mengatakan hal-hal seperti itu tentang Mo Wu Ji, dia khawatir Mo Wu Ji akan marah. Dia buru-buru berkata, Ahli Pilmo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Daofeng dari pedang abadi dari domain dewa abadi. Bakat kakak senior Daofeng dalam ilmu pedang sungguh mengejutkan. Ditambah lagi dengan dedikasinya terhadap ilmu pedang, ia mengubah nama marganya menjadi Dao. Kakak senior Daofeng, ahli Pilmo membantu biara meditasi karena niat baik, dan seharusnya bukan karena lampu Buddha Kun Agung. King Ruiwe tidak tahu bagaimana cara berbicara. Niat awalnya adalah agar Mo Wu Ji tidak membunuh Susi demi lampu Buddha Kun Agung. Saat dia mengatakannya, kedengarannya agak aneh. Memang, Daofeng tersenyum tipis, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di dunia ini. Aku melihat ahli Pilmo di sini, namun aku tidak melihat adik perempuan Susi. Mo Wu Ji tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktu bersama orang-orang ini, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, kau benar. Lampu Buddha Kun Agung ada bersamaku, tetapi aku tidak punya niat untuk memberikannya kepadamu. Adik Junior Ruiwe, kita akan bertemu lagi. Setelah itu, Mo Wu Ji berbalik dan pergi. Mo Wu Ji bahkan tidak peduli dengan Daofeng yang mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan Susi mengambil lampu Buddha Kun Agung. Baginya, dia lebih tertarik untuk membuat orang lain berpikir bahwa lampu Buddha Kun Agung ada bersamanya. Dengan lampu Buddha Kun Agung yang ada padanya, Susi akan menerima lebih sedikit perhatian. Ahli Pilmo, ku dengar kau dulu menggunakan pedang. Mengapa kau tidak menunjukkan padaku Dao pedangmu? Tentu saja, aku tahu boneka abadi milikmu itu sangat kuat. Jika kau menggunakan boneka abadimu, aku, Daofeng, akan mengakui kekalahan. Ketika Daofeng mendengar bahwa Mo Wu Ji hendak pergi, dia melangkah maju dan menghalangi jalan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji, yang awalnya memandang Daofeng seolah sedang melihat orang yang lewat, kini mengamati orang ini dengan lebih detail. Meskipun dia tahu bahwa boneka abadi miliknya itu kuat dan licik, orang ini tetap ingin menantangnya. Orang ini benar-benar punya kepribadian. Apakah menurutmu Dao abadi pedang begitu kuat sehingga aku tidak berani membunuhmu? Mo Wu Ji menatap Daofeng dan bertanya dengan tenang. Daofeng terkekeh, ahli Pilmo bahkan berani membunuh Kaisar abadi Sekte Petir dan Pendeta abadi Sekte Pedang Agung. Mengapa aku, Daofeng, tidak berani membunuhmu? Akan tetapi, meskipun aku terbunuh olehmu, aku tetap ingin melihat Dao pedangmu. Ku dengar kau memiliki tiga seni sakral pedang dan ku harap aku bisa mendapatkannya. Mo Wu Ji akhirnya mengerti mengapa Daofeng, pria sombong ini, harus menggunakan kata-kata tercelah seperti itu untuk mengejeknya. Jadi orang ini ingin bertukar pedang dengannya. Dari kelihatannya, orang ini sangat menyukai pedang. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Mo Wu Ji memberi isyarat kepada Dao Wang untuk minggir. Dengan lambayan tangannya, Half Moon Weighted Halbert mendarat di tangannya. Saat dia masih menjadi Gren Yi Immortal, dia sudah bisa bertarung melawan Gren Luo Immortal. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari tahap abadi Gren Luo, mengapa dia membutuhkan Dao Wang untuk berhadapan dengan Daofeng? Kau mengganti harta sihirmu. Daofeng melihat Mo Wu Ji telah mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya dan bertanya dengan sedikit cemberut. Mo Wu Ji terkeke, Daofeng, tak disangka kau begitu mengabdikan diri pada pedang. Apa itu Dao? Di mataku, Saber Dao adalah Halbert Dao, Spir Dao, Swat Dao, dan semua Dao lainnya. Kau hanya memiliki pedang di matamu, tetapi kau telah mengabaikan Saber Dao yang sebenarnya. Saber Dao bukanlah pedang, tetapi Dao pembunuhan. Tanpa diduga, Daofeng mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji, aku telah belajar sesuatu. Ahli pilmu, tolong lihat pedangku. Saat dia berbicara, pedang di tangan Daofeng bergetar dan berubah menjadi daun pedang yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang angin musim gugur bertiup dan Mo Wu Ji merasa seolah-olah dia berada di hutan dengan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh karena angin musim gugur. Daun-daun ini tampak tidak berbahaya tetapi berubah menjadi niat pedang yang mengunci seluruh ruang ini. Mo Wu Ji menampakkan ekspresi serius karena dia tidak menyangka pedang Daofeng berada pada level seperti itu. Jurus pedang daun jatuh yang biasa ini jelas tidak mungkin dipelajari dari orang lain. Itu pasti jurus sakral pedang Dao yang dia pahami sendiri. 654 Mo Wu Ji menghunus tombak berbobot setengah bulannya dan dengan cara serupa, cahaya tombak pun terbentuk. Jika cahaya pedang Daofeng bagaikan dedaunan yang berguguran, maka cahaya tombak Mo Wu Ji bagaikan angin kencang yang menyapu pasir dan batu. Daun-daun yang berguguran membawa serta kesedihan akhir musim gugur sementara pasir dan batu menyapu padang pasir yang lebat. Tak seorang pun di antara mereka yang memperluas wilayah kekuasaannya karena ini bukanlah pertempuran melainkan pertempuran antara seni sakral pedang dan seni sakral tombak. Boom! Daun-daun yang berguguran dan gurun saling beradu saat cahaya pedang memenuhi langit. Seluruh ruang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Daun-daun yang berguguran di langit terkoyak dan berubah menjadi bilah-bilah yang lebih kecil. Gurun juga hancur berkeping-keping, menyebabkan cahaya tombak meledak keluar. Mata Daofeng berbinar karena ini adalah seni sakral yang diinginkannya. Seni sakralnya kurang agung dan kuat, jadi ketika dia melakukannya, selalu ada kesedihan dan kesedihan diambang kehancuran. Adapun bila tombak Mo Wu Ji, itu adalah jenis berat dan luas yang ia butuhkan. Mungkin hari ini, dia akan bisa mendapatkan apa yang paling tidak dimilikinya. Pada saat ini, bahkan para kultifator di pinggiran bisa merasakan niat membunuh yang menusup tulang saat mereka buru-buru mundur. Daofeng bahkan lebih bersemangat karena cahaya tombak yang meledak itu telah merobek pakaian dan kulitnya. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya saat dia melangkah maju dan menebas ke atas dengan pedang di tangannya. Bayangan pedang salib turun musim gugur yang menyedihkan, niat pedang itu bahkan lebih menyedihkan karena membawa serta niat pedang yang dapat membuat dunia menangis. Bekas luka pedang melintang terbentuk dari bagian bawah ke atas dan membagi ruangan menjadi empat bagian. Ruang itu tampak terkoyak karena dipenuhi aura sunyi. Jika pedang pertama Daofeng adalah dedaunan musim gugur, maka pedang keduanya adalah seluruh musim gugur yang penuh kesedihan. Di bawah niat pedang yang dapat mengoyak ruang, segalanya akan berubah menjadi ilusi dan segalanya akan terkoyak oleh niat pedang tersebut. Niat pedang ini dipenuhi rasa kasihan sekaligus tanpa ampun. Memang, ia telah membentuk jalan pedangnya sendiri. Tombak mauji tersapu dan padang pasir pun menghilang. Pertama kali, cahaya tombaknya datang dari bawah ke atas. Kali ini, cahaya tombaknya datang dari atas. Saat tombak itu turun, cahayanya bukan lagi cahaya tombak melainkan sungai perak yang panjang. Sungai itu mengalir ke bawah saat menelan salib musim gugur yang penuh kesedihan. Boom-boom-boom. Kedua seni sakral itu bertabrakan dan ruang itu meledak sekali lagi. Cahaya bila pedang menghilang, dan bayangan tombak terbelah. Kesedihan dan duka akhir musim gugur telah sirnah, hanya menyisakan semacam beban dan keluasan. Yang paling, tulang-tulang di tangan Daofeng meledak karena serangan balik dari bayangan tombak itu. Namun, dia hanya bisa menatap kosong ke arah bayangan tombak yang turun seperti sungai. Bayangan tombak itu menelan, bayangan pedang silang musim gugur yang menyedihkan miliknya dan berubah menjadi sungai perak. Sama seperti kemampuan ilahi pedang pertama, ia juga kehilangan kemampuan ilahi pedang kedua. Terlebih lagi, ia kalah dengan level yang sama sekali berbeda. Dari kejauhan, mata King Ruo Iwe juga berbinar. Ketika Daofeng menebas bayangan pedangnya, dia hampir menangis karenanya. Menghadapi pedang yang begitu mengerikan, selain mengorbankan darahnya sendiri, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak dapat memikirkan cara apapun yang dimiliki Mo Uji untuk mematahkan pedang ini. Mungkin Mo Uji bisa melarikan diri. Akan tetapi, saat sungai berliku milik Mo Uji turun, dia tahu bahwa dia salah. Dibandingkan dengan crossblade shadow falling sorrowful autumn, Winding River milik Mo Uji jauh lebih tak terbatas dan deras. Barangkali, inilah dao yang sebenarnya, entah itu dao pedang, dao tombak, atau bahkan dao pedang. Daofeng bisa saja menggunakan cara-caranya yang menyedihkan atau terluka untuk melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa menatap sungai berliku yang mengalir. Jika dia mati di bawah seni sakral seperti itu, itu akan menjadi rejekinya. Dia mendesah. Paling tidak, dia tidak punya waktu untuk mendapatkan wawasan tentang seni sakral ini. Kaca. Karena energi unsur abadi di udara tiba-tiba membeku, suara retakan dapat terdengar. Jejak darah mengalir di sudut mulut Mo Uji. Half Moon Weighted Halbert miliknya berhenti di udara. Dia sedikit terdiam. Daofeng ini benar-benar orang yang tidak masuk akal. Meskipun Winding River miliknya kuat, itu tidak cukup untuk membunuh Daofeng. Namun, orang ini sebenarnya tidak menggunakan cara apapun untuk menghindari tombak itu. Sebaliknya, dia menunggu tombak itu turun. Dia tidak ingin membunuh Daofeng, jadi dia hanya bisa menghentikan Winding River miliknya dengan paksa. Dalam pertarungan dengan Dewa Luo Agung, dia tidak terluka oleh lawannya. Sebaliknya, dia melukai dirinya sendiri. Hal seperti itu sangat menyedihkan. Tombak yang bagus. Daofeng tak dapat menahan diri untuk memuji Mo Uji saat melihat Mo Uji menghentikan pancaran tombaknya. Dia tidak berterima kasih kepada Mo Uji karena telah menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, dia memuji tombak Mo Uji. Mo Uji menyimpan tombak Half Moon Weighted Halbert miliknya dan berkata pelan, jika kau mencari kematian, jangan memancingku. Aku sudah punya cukup banyak masalah. Daofeng bertindak seolah-olah dia tidak tahu bahwa Mo Uji sedang membicarakannya. Dia terus bertanya, ku dengar kau punya bilah ketiga. Oh, itu seni sakral tombak ketiga. Kenapa kau tidak melakukannya? Apa yang bisa dikatakan Mo Uji kepada orang seperti itu? Dia hanya bisa menjawab dengan marah, aku tidak punya dendam padamu. Aku tidak ingin membunuhmu. Mo Uji tidak membual, meskipun Daofeng jauh lebih kuat dari Niju. Kekuatan Mo Uji saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Niju. Jika Daofeng tidak menghindari tombak ketiga, dia mungkin tidak akan mampu menghentikan tombaknya di tengah jalan. Mendengar kata-kata Mo Uji, sedikit kekecewaan muncul di wajah Daofeng. Setelah itu, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Saudara Mo, mengapa Dao pedangku seperti aliran sungai kecil yang bertemu dengan sungai besar di depan Dao tombakmu? Secara teori, pemahaman Mo Uji jauh lebih mendalam daripada Daofeng. Teknik kultivasinya diciptakan sendiri. Tentu saja, seni sakral yang diciptakannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Daofeng. Mo Uji tidak menyembunyikan apapun dari Daofeng, karena Dao pedangmu hanya memiliki niat pedang. Kamu tidak memiliki kekuatan pedang. Seni sakral yang hanya memiliki niat tetapi tidak memiliki kekuatan mungkin terkadang kuat. Namun, itu tidak akan pernah bisa menjadi seni sakral tingkat puncak yang sebenarnya. Anda melihat kehancuran musim gugur. Anda tidak melihat panen musim gugur. Anda tidak melihat keindahan musim gugur. Anda tidak melihat keagungan musim gugur. Apa yang kau lihat adalah sudut musim gugur. Jadi, niat pedangmu hanyalah sudut musim gugur. Kau kekurangan jenis kekuatan. Mata Daofeng membelalak. Mengapa dia memikirkan semua ini sebelumnya? Jika dia dapat memikirkan semua ini, seni sakral pedang dao miliknya pasti akan meningkat beberapa tingkat. Terima kasih banyak atas petunjuk dari saudaramu. Daofeng mengepalkan tangannya dengan hormat. Kemudian, dia berkata dengan serius, alasan mengapa aku tidak menghindari jurus sakral kedua milik saudaramu, Winding River, adalah karena aku menyukai tombak itu. Sekalipun aku mati di bawah tombak itu, aku akan merasa puas. Aku yakin di masa depan, aku mungkin akan melihat banyak seni sakral yang lebih kuat dari tombakmu itu. Namun, aku pasti tidak akan bisa melihat seni sakral yang bisa menggerakkanku sebanyak tombakmu itu. Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami pikiran seperti itu. Daofeng tampaknya tahu apa yang dipikirkan Mo Wu Ji. Ia melanjutkan, lagi pula, aku hanya akan terluka parah. Kemudian, aku akan mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama beberapa ratus tahun. Aku mungkin tidak akan mati. Seperti yang dikatakan saudaramu, Dao pedang adalah dao tombak, dao tombak dan dao pedang. Hanya dengan menggunakan tubuhku sendiri untuk menguji pedang, aku akan dapat memahami dao itu. Dia bicara omong kosong. Tiba-tiba terdengar suara yang menyelap perkataan Daofeng. Seorang pria bertubuh sedang, mengenakan pakaian dan sepatu rami berjalan mendekat. Ia membawa pedang panjang di punggungnya. Semua mata tertuju pada pria ini. Penampilannya biasa saja seperti pakaiannya. Wajahnya agak pucat. Pedang di punggungnya terhunus. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura haus darah dan sunyi. Daofeng sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat bertanya, pria berpakaian rami ini berkata pelan, setiap dao itu unik. Dao pedang adalah dao pedang. Dao pedang adalah dao pedang. Bagaimana mungkin ada kesamaan? Siapa kamu? Daofeng bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar fokus pada ilmu pedang. Ilmu pedang Mouji mudah dipahami. Ilmu pedang Mouji mirip dengan ilmu pedangnya sendiri. Namun, ilmu pedang Mouji justru memperluas wawasannya. Kata-kata pria berpakaian rami itu samar-samar. Itu adalah pemahamannya sebelumnya tentang ilmu pedang. Karena itu, dia tidak begitu mengerti. Huang sadari jalur pedang agung. Pria berpakaian rami itu berhenti ketika dia berada sekitar 10 meter dari Mouji. Dia menjawab pertanyaan Daofeng, tetapi dia menatap Mouji. Mouji berkata dengan lemah, kau di sini untuk membalas dendam atas tuanmu sajian. Mouji tidak menunggu jawaban Huangsa. Dia menatap Daofeng dan berkata, Saudara Dao, orang ini lebih jago berakting daripada kamu. Jika Anda mengenakan pakaian rami dan sepatu rami ini, nilai Anda akan naik beberapa tingkat. Pakaian kuningmu, dot apapun itu sebenarnya tidak seberapa. Aku sarankankan kau kembali dan belajar dari orang ini yang tahu bagaimana cara bertindak. Daofeng tidak tahu apa itu akting. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah saran Mouji, dia menganggup dengan serius, kakak mau benar. Aku pasti akan berubah saat aku kembali. Baginya, hal lainnya adalah hal sekunder. Ilmu pedangnya adalah yang terpenting. Alasan mengapa dia mengenakan jubah kuning adalah karena ada pakaian kuning di antara pakaian yang dibelinya. Dia bahkan tidak memilih satupun. Perkataan Mouji sebelumnya masuk akal. Selain itu, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia yakin bahwa dia tidak sedang mengutarakan omong kosong. Perubahan sekecil apapun akan memengaruhi seni sakralnya. Dia setuju dengan hal ini. Huangsa bahkan tidak peduli dengan sikap Mouji. Dia menjawab dengan tenang, kamu benar dan salah. Iya, karena aku memang di sini untuk membalas dendam atas guruku. Tidak, karena aku punya tugas tambahan. Yaitu mengajarimu ilmu pedang yang sebenarnya. Jangan samakan ilmu pedang dengan ilmu pedang yang tidak berguna. Pedang dao adalah dao sejati. Tidak ada dao lain di dunia yang dapat melampauinya. Hahaha, kakek ini akan mati karena tertawa. Suara lain terdengar. Setelah itu, seorang pria yang sedikit lebih tinggi berjalan mendekat. Sebelum dia sampai di Mouji, tawannya sudah terdengar. Ketika dia semakin dekat, dia menunjuk ke arah Huangsa dan tertawa. Huangsa, dao pedang agungmu benar-benar hebat. Kamu, seorang pendeta abadi, benar-benar pergi untuk menantang seorang raja abadi. Tidak, ahli pilmu bahkan belum menjadi dewa luo agung, kan? Kamu, seorang pendeta abadi, benar-benar pergi untuk menantang seorang dewa si agung. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal yang paling menarik perhatian tentangnya adalah sepasang matanya yang berwarna ungu. Aku di sini bukan untuk menantangnya. Aku di sini untuk membunuhnya. Huangsa membuka tangannya dan pedang tanpa sarung itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat ke arah pria bermata ungu yang tertawa saat dia mengambil beberapa langkah ke arah Mouji. 655. Da Huang juga melangkah maju dan berdiri di samping Mouji. Tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari seorang imortal referen. Tidak peduli seberapa lemahnya pendeta abadi ini, dia tetaplah seorang pendeta abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya Mouji, dia hanyalah seorang dewa si agung. Lagi pula, apakah Huangsa seorang pendeta abadi biasa? Dia baru saja naik ke dunia abadi dan telah membunuh 317 jenius di domain abadi Yongying. Mouji menatap Huangsa dengan serius saat dia bersiap melarikan diri kapan saja. Sebagai sekte tingkat puncak, aliran pedang agung tidak akan tidak menyadari kekuatan Da Huang dan mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui bahwa sajian dibunuh oleh Da Huang. Perlu diketahui bahwa tingkat kultifasi sajian jauh lebih tinggi daripada Huangsa, dia berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut tetapi dia tetap mati di tangan Mouji. Mouji tidak dapat membunuh sajian dan Zuopingan ditahan oleh para ahli sekte Buddha Kun Agung. Jadi, orang yang membunuh sajian tentu saja adalah Da Huang. Karena jalur pedang agung mengetahui semua ini, Huangsa juga akan mengetahui semua ini. Huangsa tahu semua ini, tetapi dia masih berani membunuh Da Huang di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Karena itu, Mouji bersiap melarikan diri sejauh yang ia bisa saat Da Huang dibatasi. Dari segi kekuatan, dia jauh dari Huangsa tetapi dia tidak takut melarikan diri. Teknik melarikan diri dari angin miliknya sudah sangat dekat dengan teleportasi angin. Selama ada angin, dia akan bisa berteleportasi tanpa suara. Ini bahkan lebih tersembunyi daripada teleportasi spasial. Lagipula, teleportasi spasial akan menyebabkan reak spasial, tetapi teleportasi semacam ini yang menggunakan angin hanya memerlukan beberapa kali percobaan dan semua jejak akan tertiup oleh angin. Huangsa berjalan beberapa langkah tetapi tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah pria bermata umu itu, Ling Lunan, apakah kamu yakin ingin membantu Mouji dan melawan jalan pedang agungku? Mungkinkah ini yang menjadi niat sekte dewa abadi anda? Pria bermata umu bernama Ling Lunan terkekeh, Huangsa, jangan bicara tentang sekte begitu saja. Aku, Ling Lunan, tidak tahan melihat seorang pendeta abadi sepertimu menyerang seorang dewa si agung. Ini sepenuhnya tindakanku sendiri dan apa hubungannya dengan sekte. Apakah ini semua yang dapat kamu lakukan, Huangsa? Kau, Huangsa, apakah hanya ini yang kau punya? Bagus sekali. Huangsa melirik Ling Lunan, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat Mouji. Menurut pendapat Huangsa, meskipun dia baru saja melangkah ke tahap immortal referen, Ling Lunan adalah ahli tahap immortal referen tingkat menengah. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh Ling Lunan di sini. Adapun Mouji, karena dia pernah dilindungi oleh Ling Lunan, dia akan membunuhnya nanti. Saudara Mo, terima kasih banyak atas bimbinganmu. Daofeng akan pergi dulu. Setelah itu, Daofeng berbalik dan pergi. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih terhadap Mouji, tetapi dia tidak suka mengungkapkannya. King Ruiwe juga maju untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Mouji sebelum pergi bersama Daofeng. Setelah mereka pergi, Mouji mengepalkan tangannya ke arah Ling Lunan dan berkata, terima kasih banyak, sahabat abadi Ling, atas bantuanmu. Ketika Mouji mendengar Huangsa mengatakan bahwa Ling Lunan berasal dari Sekte Dewa Abadi, dia tahu bahwa Ling Lunan tidak menyelamatkannya tanpa alasan. Jelas, itu karena token puncak universal. Memang, Ling Lunan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, teman abadi Mo, aku di sini untuk meminta bantuanmu. Saya kira Anda sudah menebaknya. Nai He adalah adik perempuan saya dan kami berdua adalah murid Sekte Dewa Abadi. Apakah karena token puncak universal? Mouji bertanya langsung. Ling Lunan mengangguk, benar sekali. Itu memang untuk token puncak universal. Mouji berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf tetapi saya tidak bisa memberikan token puncak universal ini kepada Anda. Ling Lunan buru-buru berkata, aku tidak butuh kamu untuk memberikannya kepada aku. Aku hanya ingin kamu mengeluarkan token puncak universal. Selama Anda mengeluarkan token puncak universal, token puncak universal akan memiliki arah ke seluruh menara universal. Saya tidak ingin pergi ke tingkat yang lebih tinggi dan pada kenyataannya, saya tidak bisa pergi ke sana. Saya hanya ingin pergi ke suatu tempat di tingkat ini. Selama Anda dapat membawa saya ke tempat itu, saya tidak memerlukan token puncak universal. Di mana? Tanya Mouji tanpa sadar. Susunan penyegel abadi. Ling Lunan berkata dengan nada sedikit gelisah. Matanya penuh gairah saat dia menatap Mouji, berharap Mouji tidak akan menolaknya. Mouji tersentak. Mungkinkah pihak lain tahu bahwa dia ingin pergi ke susunan penyegelan abadi? Akan tetapi, dari ekspresi Ling Lunan, sepertinya bukan itu yang terjadi. Aku juga ingin pergi ke susunan penyegelan abadi. Kalau begitu, mari kita pergi bersama, kata Mouji dengan jujur. Suatu kebetulan, keraguan Ling Lunan melintas di matanya saat dia berkata dengan gembira, terima kasih banyak, sahabat abadimu. Kurang dari dua bulan lagi sebelum menara dewa ditutup, jadi kita harus bergegas. Mouji awalnya ingin bertanya kapan menara dewa ditutup, tetapi dia tidak menyangka Ling Lunan akan mengambil inisiatif untuk memberitahunya. Sahabat abadiling, bolehkah aku bertanya apakah ada banyak orang yang memasuki level 18 ke atas setiap kali menara dewa dibuka. Sebelum memasuki menara dewa, Mouji tidak mengetahui apapun selain misi dan token pencarian surga serta token puncak semesta. Sekarang Ling Lunan dan Mouji sudah dianggap sebagai sekutu, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Mouji, setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Ada rumor bahwa seseorang tidak dapat memasuki level ke-19. Lagi pula, bahkan jika seseorang dapat memasuki level 19, akan sangat sulit untuk mengambil apapun. Pikirkanlah, karena tidak banyak orang yang memasuki level 19, niat membunuh tidak akan hilang. Siapa yang bisa mengambil harta karun para ahli itu? Di sisi lain, karena banyak orang yang memasuki level 18, maka niat membunuh para ahli akan sirna. Oleh karena itu, akan sangat mudah untuk mendapatkan harta karun para ahli tersebut. Mouji bertanya dengan ragu, kalau begitu, bukankah barang-barang di lantai 18 akan semakin berkurang? Ling Lunan menggelengkan kepalanya, bukan begitu. Luas menara dewa semakin mengecil dari bawah ke atas. Bahkan tingkat atasnya pun luas dan tak terbatas. Jangan kira aku sudah di level 18. Kenyataannya, aku baru berjalan di satu sudut setiap level. Tidak peduli berapa kali menara dewa dibuka, akan selalu ada tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya. Ambil contoh lantai 18 ini, meskipun menara dewa sudah dibuka berkali-kali, masih banyak tempat yang belum pernah dikunjungi orang. Oleh karena itu, setiap kali kita masuk, akan ada sebagian orang yang bisa memperoleh peluang dan harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli. Mouji teringat akan lautan di lantai 36. Jika itu dia, dia mungkin akan menghabiskan waktu lebih dari 100 tahun untuk menjelajahi lautan itu. Level 36 adalah level terkecil, yang berarti perkataan Ling Lunan itu benar. Kalau begitu, sahabat abadi Ling, ayo kita pergi. Setelah itu, Mouji mengeluarkan pesawat ulang alik terbangnya dan melesat ke arah tertentu. Ling Lunan buru-buru mengeluarkan harta terbangnya dan mengikuti Mouji dari dekat. Tepat saat Mouji dan Ling Lunan pergi, sebuah sosok muncul di ruang kosong puluhan mil jauhnya dari mereka berdua. Jika Mouji ada di sini, dia tentu akan mengenali orang itu sebagai Huang Sa. Huang Sa menatap dengan tenang ke arah hilangnya Mouji. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Karena Mouji dan Ling Lunan bersama, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Kurang dari dua bulan lagi sebelum menara dewa dibuka. Dia ingin melihat ke mana Mouji bisa melarikan diri. Selama dia, Huang Sa, melirik seseorang, dia bisa melupakan kemungkinan lepas dari tangannya. Adapun Ling Lunan itu, dia juga akan membunuhnya. Dua hari kemudian, Mouji dan Ling Lunan, yang telah mengubah arah berkali-kali, akhirnya berhenti. Keduanya menatap ruang di depan mereka dengan kaget. Untuk waktu yang lama, mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Sekalipun Ling Lunan berada di tahap penghormatan abadi menengah, dia belum pernah melihat energi yang begitu agum dan megah di langit. Ruang di depan mereka tampak padat. Ruang itu membawa serta energi yang padat meskipun mereka tidak berada di dekatnya, mereka merasa sulit bernapas. Berdiri di depan ruang ini, mereka merasa seolah-olah semua gerakan mereka dibatasi. Baik itu keinginan spiritual, energi unsur abadi, atau bahkan pikiran mereka. Jika ada kata yang dapat menggambarkan mereka berdua, kata itu adalah tidak penting. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa tidak berarti. Mereka merasa tidak berarti di depan ruang ini. Dua pedang panjang lebar, yang gagangnya tidak terlihat, tertancap di depan mereka. Energi agung dan perasaan menindas ini tampaknya ditimbulkan oleh dua pedang panjang lebar ini. Kedua pedang panjang lebar ini berjarak sekitar 300 meter. Mereka seperti dua pilar pedang surgawi yang berdiri di depan mereka. Di tengah-tengah pedang panjang itu, ada kabut tipis yang berputar di sekeliling mereka. Kabut itu membentuk kata, kunci, samar di atas pedang panjang itu. Sungguh susunan penyegel abadi yang kuat, Gumam mau uji dalam hati. Kedua pedang ini tampaknya menjadi fondasi susunan penyegelan abadi. Mencoba menyelamatkan seseorang dalam susunan seperti itu. Sungguh lelucon. Dia, mau uji, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tuan salah paham, Ling Lunan bergumam sendiri di sampingnya. Kau juga di sini untuk menyelamatkan seseorang. Mau uji tidak berani melangkah maju. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, menghadapi susunan penyegel abadi yang begitu luas, tidak perlu berbicara tentang menyelamatkan seseorang. Itu sudah dianggap baik jika dia bisa mendekatinya. Ling Lunan kembali tenang. Dia mengalihkan pandangannya dan mengepalkan tinjunya ke arah mau uji, ya, sahabat abadimu. Leluhurku terperangkap dalam susunan penyegelan abadi. Sebelumnya, guruku berpikir bahwa ia akan dapat menyelamatkan seseorang jika ia dapat menemukan susunan penyegelan abadi. Namun sekarang, tampaknya tidak ada cara untuk memasuki susunan penyegelan abadi tanpa token pencarian abadi. Token pencarian abadi dapat memasuki susunan penyegelan abadi. Meskipun mau uji memiliki dua token di tangannya, dia bahkan tidak tahu kegunaan kedua token tersebut. Saya pernah mendengar bahwa nama asli token pencarian abadi adalah token pembuka segel abadi. Token itu dipalsukan oleh seorang ahli dalam susunan penyegelan abadi. Dia terjebak dalam susunan penyegelan abadi, tetapi dia memalsukan token pencarian abadi. Tunggu. Mau uji menyelap perkataan Ling Lunan, sahabat abadi Ling, bahkan ahli itu pun terjebak dalam susunan penyegelan abadi. Bagaimana mungkin token pencarian abadi yang dia buat dapat menyelamatkan seseorang? Ling Lunan juga sedikit ragu, aku tidak terlalu yakin. Informasi dari guruku tidak begitu lengkap. Dia hanya tahu bahwa token pencarian abadi dipalsukan oleh seseorang di dalam susunan penyegelan abadi. Dia juga tahu bahwa token pencarian abadi dibawa ke dunia kultifasi oleh seorang ahli bernama Ji Feikian. Jangan berpikir bahwa kita telah menemukan lokasi susunan penyegelan abadi. Kenyataannya, tanpa token puncak universal, tidak seorang pun akan dapat menemukan tempat ini. Mau uji menganggupkan kepalanya. Ketika dia memperoleh token pencarian abadi, token itu memang ditinggalkan oleh seseorang bernama Ji Feikian. Sahabat abadi Ling, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Ji Feikian ini? Tanya mau uji. Ling Lunan tidak menyembunyikan apapun, Ji Feikian dulunya adalah seorang ahli tingkat puncak. Saat itu, dia tidak hanya memperoleh token pencarian abadi, dia bahkan memperoleh tangga universal. Setelah itu, dia membawa tangga universal ke dunia kultifasi saat dia terluka parah dan diambang kematian. Mau uji semakin bingung saat bertanya, Sahabat abadi Ling, aku masih ingin menanyakan dua hal kepadamu. Pertama, bagaimana gurumu tahu tentang ini? Kedua, menurut apa yang aku ketahui, Ji Feikian tidak memperoleh tangga universal, tetapi tangga mencari surga. Apakah aku yang salah, atau kamu yang salah? Mau uji tahu bahwa dia tidak mungkin salah. Ini karena Ji Feikian adalah orang yang mengatakan bahwa dia mengambil tangga pencari surga. 656. Ling Lunan menggelengkan kepalanya, kamu pasti salah menjawab pertanyaan kedua. Ji Feikian memperoleh tangga universal, bukan tangga pencari surga. Ada pun bagaimana aku tahu, itu pertanyaan pertamamu. Saat itu, ada orang lain yang melarikan diri bersama Ji Feikian. Orang itu adalah pendiri Sekte Dewa Abadi milikku. Pada saat itu, Ji Feikian dan pendiri Sekte Dewa Abadi kami melarikan diri ke suatu tempat, yang merupakan lokasi Sekte Dewa Abadi kami sekarang. Setelah itu, Ji Feikian menggunakan teknik rahasia untuk meninggalkan dunia abadi. Dia berkata bahwa dia berasal dari Zen Sing dan ingin kembali ke akarnya. Namun, pendiri Sekte Dewa Abadi saya mendirikan Sekte Dewa Abadi. Setelah itu, Menara Dewa terbuka dan leluhur memasuki Menara Dewa sekali lagi. Setelah itu, tidak ada berita tentangnya. Kau ingin menyelamatkan pendiri Sekte Dewa Abadi milikmu? Mau Ji bertanya dengan ragu. Tidak, Ling Lunan menjawab, dia adalah Grand Masterku. Kemudian, setelah dunia abadi terbagi menjadi beberapa domain abadi, leluhurku juga memasuki Menara Dewa. Karena Grand Master saya adalah keturunan langsung dari Sang Pendiri, ia memperoleh sebagian lokasi imortal Siling Array. Ia ingin menemukan Sang Pendiri, tetapi ia tidak pernah keluar. Lalu bagaimana kau tahu bahwa leluhurmu terjebak dalam formasi penyegel abadi? Tanya Mau Ji. Kali ini, Ling Lunan tidak menjawab. Jelas, ini melibatkan beberapa rahasia Sekte. Mau Ji tidak mempermasalahkannya. Dia mengeluarkan token pencarian abadi dan bertanya, Teman abadi Ling, apakah kamu tahu kegunaan tangga universal? Bertentangan dengan harapan Mau Ji, Ling Lunan menganggupkan kepalanya, Aku tahu sedikit. Kudengar tangga universal adalah papan peringkat. Tidak peduli di dunia mana, itu akan menjadi papan peringkat nomor satu. Terlebih lagi, ku dengar bahwa begitu kau mencapai level 36 menara dewa, kau akan bisa meminjam tangga universal untuk memurnikan prasasti batu menara dewa. Mau Ji tersentak. Mungkinkah dia pergi ke lebih dari lantai 36 menara dewa? Melihat Mau Ji yang sedang linglung, Ling Lunan berpikir bahwa Mau Ji menyesal karena tidak menyempurnakan tangga universal. Dia menjelaskan, mengingat tingkat kultifasimu saat pertama kali menemukan tangga universal, kamu tidak akan mampu menyempurnakannya. Kamu bahkan tidak akan mampu melakukannya, jadi kamu tidak perlu kecewa. Mengambil langkah mundur, bahkan jika kamu menyempurnakan tangga universal, kamu tidak akan dapat memasuki tingkat ke-36 menara dewa. Apakah itu berarti token puncak universal di tanganku bukan sesuatu dari menara dewa? Mau Ji mengambil token puncak universal yang tampak seperti langit berbintang yang luas dan melihatnya lagi? Tidak. Rumor yang ku dengar adalah bahwa token puncak universal dan tangga puncak universal dibawa oleh seorang ahli selama perang para dewa. Setelah pusat kekuatan itu musnah, tangga langit berbintang diambil alih oleh Ji Feikian. Mengenai token puncak universal, begitu tangga puncak universal terbang ke domen dunia baru dan menstabilkan dirinya sendiri, token puncak universal akan secara otomatis menghilang dari tanganmu. Setelah itu, ia akan bergabung dengan tangga puncak universal dan menjadi papan nomor satu di domen dunia baru itu, Ling Lunan jelas lebih berpengetahuan dalam aspek ini daripada Mouji. Tapi token ruang angkasa universal di tanganku menunjukkan situasi dan pintu masuk setiap tingkat menara dewa. Kata Mouji, dia benar-benar tidak percaya bahwa token ruang angkasa universal tidak ada hubungannya dengan menara dewa. Ling Lunan tersenyum tipis, sebenarnya, token puncak universal akan memiliki lokasi lengkap dari dunia manapun yang dicapai tangga puncak universal. Kalau tidak, bagaimana mungkin token itu menjadi nomor satu di papan peringkat. Jadi begitulah adanya. Mouji buru-buru mengeluarkan bola pemosisian dan menggambar posisi setiap level di menara dewa. Jika token puncak universal di tangannya terbang, dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali ke menara dewa. Setelah Mouji selesai mengukir token puncak semesta, Ling Lunan berkata, Saudara Mou, mengapa kita tidak memasuki susunan penyegel abadi ini sekarang? Mouji masih sedikit ragu. Dia memang punya perjanjian dengan nelayan berkumis putih itu, tetapi perjanjian itu harus dipenuhi saat dia punya kemampuan. Terlebih lagi, susunan penyegel abadi ini begitu luas dan megah, apakah dia memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar? Tampaknya menyadari keraguan Mouji, Ling Lunan mengepalkan tangannya dan berkata, Sahabat abadi Mou, jika kamu tidak ingin masuk, kamu bisa menungguku di sini. Pinjamkan aku token pencari abadi ini dan saat aku keluar, aku pasti akan mengembalikannya pada ahli film Mou. Mouji yang awalnya ragu-ragu, mendengar ini dan berkata, Tidak apa-apa, ayo masuk bersama. Perjanjiannya dengan nelayan berkumis putih itu memang harus dipenuhi saat ia memiliki kemampuan. Sekarang, ia memiliki kemampuan ah, setidaknya bahaya itu belum muncul. Saat bahaya muncul, dia bisa mundur kapan saja. Jika dia tidak berani masuk karena takut sebelum ada bahaya, itu sama saja dengan melanggar perjanjian. Baiklah. Setelah itu, Ling Lunan mengambil langkah pertama ke dalam ruang di antara kedua pedang itu. Mouji meraih token pencarian abadi dan mengikutinya. Tekanan yang menyesakan datang, dan Mouji tidak dapat bernapas. Ini bukan sekadar mati lemas, bahkan energi spiritual dan pernapasan internal tidak akan mampu melakukannya. Jika terlalu banyak waktu berlalu, bahkan seorang yang abadi akan mati lemas. Meskipun kultifasi Ling Lunan jauh lebih tinggi dari Mouji, ekspresinya berubah drastis. Di luar susunan penyegelan abadi ini, mereka hanya bisa merasakan tekanan. Namun setelah melangkah ke dalam susunan penyegelan abadi, tekanan ini telah berubah menjadi sesak nafas. Dia buru-buru mengambil jimat dan menempelkannya di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sebuah kuali besar. Kuali besar itu memancarkan energi yang mengerikan dan agung, seperti ruang tersendiri, menghalangi tekanan di sekitarnya. Bahkan Mouji merasa jauh lebih rileks. Sebenarnya, Mouji tidak mempermasalahkan tekanan yang menyesatkan ini. Dia masih memiliki saluran penyebaran nafas, jadi tidak peduli seberapa besar tekanan yang dia rasakan. Selama dia memiliki saluran penyebaran nafas, dia tidak akan tercekik. Yang membuatnya terkejut adalah kuali besar milik Ling Lunan. Ini jelas merupakan harta karun yang bahkan lebih hebat daripada Half Moon Weighted Halbert miliknya. Aura kuali besar itu pekat, sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu melampaui peralatan abadi kelas 9, itu adalah harta karun kuno sejati. Memang, orang tidak boleh meremehkan seorang pria. Sebelumnya, Mouji mengira bahwa dengan dahuang di sisinya, dia akan mampu menghancurkan Ling Lunan jika dia bertarung dengannya. Tetapi sekarang setelah Ling Lunan memiliki harta ini, segalanya jelas berbeda. Harta karun ini, yang melampaui peralatan abadi kelas 9, sepenuhnya disempurnakan oleh Ling Lunan. Saat dia mengeluarkannya, itu akan menjadi seperti cangkang kura-kura, bahkan dahuang tidak akan bisa memecahkannya. Jika dahuang benar-benar seorang kaisar agung, maka itu tidak masalah. Namun kuncinya adalah bahwa dahuang adalah boneka abadi yang mengandalkan kristal hijau untuk menyerang. Selama dia menyerang beberapa kali lagi, dahuang akan hancur total. Perbedaan antara dirinya dan Ling Lunan terlalu besar. Jika dahuang dihancurkan, maka dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian di depan Ling Lunan. Tentu saja, dia tidak akan menunggu dahuang dihancurkan. Melihat kuali besar ini, Mouji teringat huang sa. Jika huang sa berani menghadapinya, maka dia seharusnya memiliki harta yang mirip dengan kuali ini, yang dapat membatasi dahuang miliknya. Mouji mendesah dalam hatinya, jika itu bukan kekuatannya sendiri, maka pada akhirnya itu akan sia-sia. Harta karun ajaib ini ditinggalkan oleh leluhurku. Sebenarnya, itu adalah harta karun pendiri sekte dewa abadi milikku. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk melindungi kita. Ling Lunan tampaknya menyadari keterkejutan Mouji, dan tersenyum saat menjelaskan. Mouji juga terkeke, sebelumnya, aku melihat niat membunuh di mata huang sa. Aku ingin memperingatkanmu, tetapi sepertinya aku adalah seekor katak di dasar sumur. Ling Lunan masih berterima kasih kepada Mouji dan berkata, aku akan menunggunya, huang sa. Aku tahu huang sa sangat mengagumkan, dia telah membunuh banyak jenius di tahap yang sama dengannya. Tapi dia masih jauh dari punya rencana apapun terhadap sekte dewa abadi milikku. Tidak apa-apa kalau dia tidak datang mencariku, tapi kalau dia berani, aku jamin dia akan menyesalinya. Jelas, Ling Lunan sudah tahu niat huang sa terhadapnya. Hanya saja dia tidak peduli. Hati Mouji bergetar. Tak satupun dari mereka yang bodoh, mereka hanya bersaing dalam hal metode. Berkat perlindungan kuali itu, tekanan di sekitarnya berkurang secara signifikan. Mouji dan Ling Lunan menatap token pencarian abadi. Memang, tidak lama kemudian, retakan muncul pada token pencarian abadi. Seolah-olah pakaian luar telah terkelupas. Deretan kata-kata kecil muncul pada token pencarian abadi. Saya Jiveikian, seorang kultifator yang meninggalkan Zensing. Aku berhasil melarikan diri dengan selamat di salah satu medan perang God's War, God's Tower. Selain itu, aku memperoleh Universal Staircase. Saya membawa tangga universal ke Zensing, dan saya yakin bahwa itu akan segera menjadi papan peringkat nomor satu di Zensing. Pada saat yang sama, saya membuat replika tangga pencari surga. Di puncak tangga pencari surga, saya meninggalkan token pencari abadi ini. Karena kamu bisa menemukan tempat ini, kamu seharusnya melihat roh perlengkapanku, Whitebeard. Ketika Mouji melihat ini, dia menyadari bahwa tangga pencari surga adalah replika. Melayan berjanggut putih itu bahkan lebih terdiam, dia sebenarnya hanya roh peralatan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Menara Dewa hanyalah medan perang-perang dewa kuno. Saat kau melangkah ke puncak tangga pencari surga, si jenggot putih memberimu teknik dan beberapa benda yang kau dambakan. Berikan pantatku. Mouji tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Jiveikian telah dengan jelas memberitahu roh peralatan untuk memberikan teknik dan manfaat kepada orang yang mencapai puncak. Setelah sampai di puncak, nelayan berjanggut putih itu tidak memberinya apa-apa. Ia malah meminta bantuan roh perlengkapan untuk memberikan sesuatu, dan ia bahkan meminta imbalan yang sepadan. Orang ini sungguh kejam. Sebenarnya, Mouji telah berbuat salah pada roh peralatan itu. Bukannya dia tidak ingin memberikan apapun kepada Mouji, tetapi karena Mouji tidak memiliki akar spiritual, dan teknik kultivasinya sama sekali berbeda dari yang lain. Bagi nelayan berjanggut putih, memberikan barang milik Jiveikian kepada Mouji akan menjadi pemborosan harta. Kalau begitu, sebaiknya dia membuat dua rencana. Rencana pertama tentu saja membiarkan Mouji melakukannya, dan rencana kedua adalah menyerahkan barang milik Jiveikian kepada orang lain. Jika Mouji gagal, masih ada secerca harapan. Adapun yang merugikan keuntungan Mouji, roh perlengkapan tidak akan memperdulikannya. Meskipun permintaanku mungkin agak berlebihan, tetapi karena kamu datang ke sini dan melihat isi ini, aku, Ji, tetap memintamu untuk menyelamatkan putriku, Jili. Putriku, Jili, juga berada dalam susunan penyegelan abadi. Kultivasinya lebih tinggi dariku, jadi selama kata-kataku masih bisa dibaca, dia pasti baik-baik saja. Mouji sedikit terdiam. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Jili, tetapi melawan formasi seperti itu, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Aku pernah mendengar tentang senior Jili sebelumnya, dia juga ada di susunan penyegel abadi ini. Kakak Mou, karena kamu di sini untuk menyelamatkan senior Jili, kita bisa bekerja sama. Setelah melihat ini, Ling Lunan merasa lega. Sepertinya Mouji memang di sini untuk menyelamatkan Jili. 657. Kaca. Tepat saat Ling Lunan menyelesaikan kalimatnya, pesan pada token pencarian abadi milik Mouji berubah menjadi mutiara putih bersih, token pencarian abadi yang asli pun terungkap. Sebuah anak panah yang jelas menunjuk ke suatu arah. Mouji memegang mutiara di tangannya, dia dapat dengan jelas merasakan jejak keinginan spiritual di dalam mutiara itu. Arah susunan penyegelan abadi sudah keluar. Ayo cepat. Susunan penyegelan abadi itu sangat besar, dan kita mungkin butuh waktu lama untuk mencapainya. Ling Lunan melihat anak panah pada token pencarian abadi dan berkata dengan penuh semangat. Ketika Ling Lunan melihat Mouji menatap mutiara putih itu, dia langsung berkata, itu adalah mutiara pencari meridian. Anak panah ini mungkin akan membawa kita ke lokasi senior Jili, tetapi belum tentu akan membawa kita langsung ke sana. Jika warna mutiara pencari meridian berubah, itu berarti ada seorang kultifator dengan garis keturunan yang sama dengan senior Jifai Kian di dekat sini. Itu berarti kau juga punya satu. Tanya Mouji. Ling Lunan menggelengkan kepalanya, tidak, tapi kualiku disempurnakan oleh leluhurku. Selama kita mendekat, kuali itu akan merasakannya. Jika saudaramu tidak keberatan, saya sarankan anda tetap menyimpan boneka abadi anda. Mouji menganggupkan kepalanya tanda setuju, dan menyimpan boneka abadinya. Di tempat seperti ini, sekuat apapun seseorang, dia tidak akan mampu menghancurkan susunan itu. Mereka mengandalkan arahan token pencarian abadi. Begitu mereka memasuki susunan itu, bahkan seratus boneka abadi tidak akan cukup. Formasi penyegel abadi itu dipenuhi kabut. Bagi Mouji dan Ling Lunan, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat kaki mereka dengan jelas. Sedangkan untuk keinginan spiritual, mereka sama sekali tidak mampu memperluasnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengikuti tanda panah pada token pencarian abadi. Mouji tidak menggunakan mata spiritualnya. Bahkan jika dia bisa melihat sekelilingnya, dia tidak akan mampu menghancurkan susunan penyegel abadi. Mata spiritualnya adalah salah satu kartu trufnya. Jika tidak diperlukan, dia tidak ingin menggunakannya di depan Ling Lunan. Seperti yang dikatakan Ling Lunan, susunan penyegel abadi itu tampaknya tak terbatas. Mereka berdua mengikuti anak panah itu selama lebih dari 10 hari, tetapi mereka masih linglung. Tidak ada akhir, tidak ada arah, dan tidak ada penemuan. Sahabat abadi Ling, jika waktu di Menara Dewa sudah habis dan kita masih belum meninggalkan susunan penyegel abadi, apakah kita akan terjebak di sini? Mouji tiba-tiba bertanya. Ling Lunan tercengang. Dia benar-benar tidak memikirkan pertanyaan ini. Dalam keadaan normal, selama waktu penutupan Menara Dewa selesai, dimanapun seseorang berada di Menara Dewa, seseorang akan dipindahkan keluar. Akan tetapi, mereka terjebak dalam arah penyegelan abadi dan ada banyak ahli yang terjebak dalam arah penyegelan abadi. Bahkan para ahli yang terjebak dalam Immortal Siling Arai tidak bisa keluar, jadi bagaimana mereka bisa keluar? Sebelum Ling Lunan sempat menjawab, sebuah kekuatan mengerikan mendarat di luar kuali. Pertahanan kuali mulai berfluktuasi, dan sedikit niat membunuh menyusup masuk. Mulut Mouji mulai mengeluarkan darah. Kehendak spiritual Mouji telah mendarat di halaman kitab luo itu. Dari kelihatannya, sepertinya ada jalan menuju ke sana dan tidak aman dan tenteram dalam susunan penyegel abadi ini. Karena Ling Lunan harus mengendalikan kuali besar itu, dia diserang oleh niat membunuh dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia buru-buru mengambil pil dan menelannya sebelum berkata, Saudaramu, tidak perlu khawatir. Niat membunuh ini bukan berasal dari susunan penyegelan abadi, tetapi dari para ahli yang berada di dalam susunan penyegelan abadi. Karena mereka disegel oleh Immortal Siling Arai, niat membunuh mereka tidak dapat keluar. Niat membunuh seperti ini pasti tidak akan banyak. Ledakan. Sebelum Ling Lunan sempat selesai bicara, gelombang niat membunuh lainnya mendarat di kuali. Kali ini, Ling Lunan langsung batuk seteguk darah, dan seluruh tubuhnya hampir terlempar. Mouji buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih Ling Lunan, membantunya menstabilkan dirinya. Setelah Ling Lunan berhenti, dia berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, Saudaramu, terima kasih banyak. Kultivasinya lebih tinggi dari Mouji, tapi tempat macam apa ini? Itu adalah arai penyegel abadi. Saat dia dibawa ke kedalaman Immortal Siling Arai, tanpa Immortal Shaking Token untuk membimbingnya, seorang Immortal Referent tingkat menengah seperti dia hanya bisa menunggu kematian. Saudara Ling, tempat ini tidak benar. Ayo cepat pergi. Setelah itu, Mouji menyerbu secara diagonal. Arahnya sudah menyimpang dari arah yang ditunjukkan oleh token pencarian abadi. Bukan karena dia ingin melakukannya, tetapi karena dia merasakan bahaya yang sangat besar. Perasaan gemetar tulang itu menyebabkan Mouji tidak berani untuk tetap diam di tempat yang sama. Ling Lunan juga merasakan bahaya, tetapi dia sedikit lebih lambat dari Mouji. Sebelum dia bisa melarikan diri ke lokasi Mouji, beberapa gelombang niat membunuh datang menghantamnya. Dia hanya berada di tahap penghormatan abadi, dan tingkat kekuatan ini memang cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di dunia abadi. Namun dalam arah penyegelan abadi, kekuatannya tidak jauh berbeda dari Mouji, keduanya berada di level terendah. Swiss, niat membunuh itu mendarat di Kuali, menimbulkan suara aneh. Sekalipun Kuali itu telah disempurnakan oleh Ling Lunan, dia masih belum mampu mengendalikannya. Kuali itu langsung terlempar, dan setelah itu, gelombang niat membunuh lainnya datang. Kali ini, Ling Lunan sepenuhnya tersapu ke kedalaman susunan penyegelan abadi. Mouji mengeluarkan kitab luonya. Dia tidak melihat adegan Ling Lunan tersapu, tetapi dia tahu bahwa Ling Lunan pasti dalam masalah besar. Kekuatan Ling Lunan jauh lebih tinggi daripadanya, dan pemahamannya tentang susunan penyegelan abadi juga jauh lebih tinggi daripadanya. Begitu saja, Ling Lunan tidak mampu bertahan, dia juga tersapu oleh bimbingan token pencarian abadi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Jili? Lagipula, roh perlengkapan itu tidak berperilaku baik, dia sebenarnya tidak memberikan apa yang menjadi haknya. Mampu melakukan hal seperti itu, dia telah mengecewakan Ji Fei Kian. Sekarang, yang perlu dilakukannya adalah bergegas dan mundur. Mouji tidak tahu di mana dia berada, dan meskipun token pencarian abadi masih memiliki petunjuk arah, dia tidak berani maju secara gegabuh ke arah ini. Kitab Luo menyelimutinya, untuk mencegah serangan mendadak dari niat membunuh. Setelah menenangkan dirinya, Mouji memadatkan mata spiritualnya. Sungguh, di suatu ruang yang tak dapat ditembus kehendak spiritual, mata spiritualnya justru dapat melihat puluhan meter di sekelilingnya. Di bawah kakinya ada sepotong tanah berwarna coklat tua, Mouji menginjaknya, tanah itu sangat keras. Sekitar 7 meter di sebelah kirinya, ada sebuah batu besar, dan di atas batu itu, ada pedang patah. Sekitar 4 hingga 5 meter di depannya, ada sebuah kolam kering, dan di dalam kolam itu, ada sekumpulan tulang ikan yang aneh. Tidak ada apa-apa di sebelah kanannya, dan tempatnya sangat luas. Di belakangnya, ada tumpukan demi tumpukan batu pecah, dan tampaknya ada semacam keteraturan di sana, sungguh aneh. Meskipun Mouji tidak mengolah pedang dao, dia dapat merasakan niat pedang mengerikan yang terkandung dalam pedang patah itu. Kalau dia berjalan ke arah itu, dia bisa saja memicu niat pedang itu, dan terkoyak olehnya. Tepat saat Mouji tengah memikirkan arah mana dia harus mundur, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinga Mouji, anak muda, karena kau bisa datang ke sini, kau pasti telah mendapatkan token pencarian abadi milikku. Siapa kamu? Mouji tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap tanah luas di sebelah kanannya sambil bertanya dengan hati-hati. Dari suaranya, suara itu sepertinya berasal dari sebelah kanannya. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah token di tanganmu itu dipalsukan olehku. Jika kau ingin pergi, kau hanya bisa meminta bantuanku. Kamu juga harus menghormati orang yang lebih tua darimu, dan berbicara kepada mereka dengan sopan, suara itu berkata tanpa tergesa-gesa. Jadi token pencarian abadi dipalsukan oleh orang ini. Meskipun Mouji tidak tahu siapa orang ini, atau di mana dia berada, dia tetap bertanya dengan tenang, aku memang harus menghormati para seniorku, tetapi karena token pencarian abadi ini, aku hampir mati. Aku bahkan tidak tahu apakah temanku masih hidup atau sudah meninggal, dan kukira dia kemungkinan besar sudah meninggal. Ini juga karena token pencarian abadi milikmu. Terdengar desahan, ai, persyaratan dunia tingkat rendah benar-benar tidak terlalu tinggi. Tingkat kultifasimu memang terlalu rendah. Kau bahkan tidak sanggup menahan beberapa halai sisa niat membunuh, jadi aku benar-benar tidak tahu apakah benar atau salah bagiku untuk membimbingmu. Mouji mencibir dalam hatinya, ini hanya beberapa halai sisa niat membunuh. Dia turun dari level 36, jadi sisa niat membunuh pasti tidak akan berada pada skala yang sama seperti sebelumnya. Sisa niat membunuh paling banyak hanya satu atau dua halai, dan semuanya dipancarkan oleh mayat. Tetapi gelombang niat membunuh sebelumnya tampaknya telah membentuk skala, seolah-olah ditujukan khusus kepada linglunan. Kalau tidak, linglunan tidak akan terbawa ke kedalaman susunan penyegel abadi oleh kuali besar itu. Senior, tolong bimbing saya. Mouji berkata dengan tulus. Karena token pencarian abadi dipalsukan oleh pihak lain, dia masih harus bergantung pada pihak lain jika dia ingin pergi. Dalam, suara itu sepertinya menyadari kesopanan Mouji. Setelah merenung sejenak, dia berkata, di depanmu, ada sebuah kolam, dan di tengah kolam, ada batu hijau. Bawa batu hijau itu kepadaku. Batu hijau itu adalah bahan pandai besi yang sangat berharga, dan aku tidak dapat hidup tanpanya saat aku menempa pelat susunan. Mouji memusatkan mata spiritualnya dan menatap kolam itu sekali lagi. Di dalam kolam itu, masih ada sekumpulan tulang ikan. Tulang-tulang ikan ini sangat mengerikan, tulang-tulang itu tampak tidak memiliki pola apapun, dan tersebar berantakan ke segala arah. Terlebih lagi, insting Mouji mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang aneh pada tulang-tulang ikan itu. Jika dia tertusuk olehnya, dia mungkin akan mati dengan kejam. Adapun batu hijau, Mouji yakin dia tidak melihatnya. Melihat Mouji tidak bergerak untuk waktu yang lama, suara itu berbicara sekali lagi, kamu tidak perlu cemas. Setidaknya posisimu saat ini tidak berbahaya, dan niat membunuh jarang muncul di posisimu. Kata-kata itu kedengaran seperti memberitahu Mouji agar tidak khawatir, tetapi ketika dia memikirkannya baik-baik, dia merasakan urgensi. Niat membunuh jarang muncul, tetapi itu tidak berarti tidak akan muncul. Mouji melangkah maju beberapa langkah dengan hati-hati, lalu bertanya, senior, apakah ada bahaya jika aku masuk ke kolam? Suara tersembunyi itu terkekeh, susunan penyegel abadi tidak sehebat yang diceritakan dalam legenda. Satu-satunya alasan mengapa itu mengesankan adalah karena dua pedang di luar susunan penyegel abadi. Selain batu hijau, tidak ada apapun lagi di kolam itu, jadi Anda tidak perlu khawatir. Mouji menghela nafas lega, orang ini benar-benar tidak bisa melihat mata spiritualnya. Ini berarti orang ini hanya tahu keberadaannya saja, tapi tidak tahu kartu trufnya, dan tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan berbohong terang-terangan, jelas ada sekumpulan tulang ikan di kolam, tetapi dia berkata tidak ada yang lain. Meski tahu orang ini berbohong, Mouji tetap berjalan ke tepi kolam. Selain tulang ikan, semua yang lain sama seperti yang dikatakan suara itu. Kolam itu tampak sangat biasa. Senior, aku ada di tepi kolam, dan aku akan turun, seru Mouji. Suara tersembunyi itu terdengar sekali lagi, turunlah dan bawakan aku batu hijau itu. Ai, sayang sekali kamu tidak punya harta karun yang mirip dengan batu hijau itu. Kalau tidak, aku tidak akan membutuhkan batu hijau ini untuk menempa cakram susunan itu. Meski nadanya tenang, Mouji masih bisa merasakan sedikit kegelisahan di dalamnya. Ah, Mouji berteriak, Senior, sepertinya aku tertusuk tulang ikan. 658. Apa yang terjadi? Bukankah itu batu hijau? Bagaimana bisa berubah menjadi tulang ikan? Suara itu berhenti sejenak, lalu kembali ke Mouji. Pada saat ini, Mouji terus-menerus memperhatikan suara di belakangnya. Saat suara itu berhenti, Mouji tahu bahwa pihak lain tampaknya telah menangkap sesuatu. Senior, meskipun aku ditusuk, aku tidak terluka. Harta pertahananku membantuku menangkisnya. Ya, aku melihat batu hijau. Batu hijau itu ada di bawah tulang ikan. Mouji melanjutkan. Kali ini, Mouji melihat batu hijau di bawah tulang ikan. Batu hijau itu sudah ada di sana entah berapa tahun yang lalu, tetapi masih memancarkan cahaya hijau samar. Itu mungkin barang yang bagus. Selain batu hijau ini, tampaknya ada beberapa tulang manusia di sini. Mampu meninggalkan tulang belulang manusia setelah sekian tahun, jelaslah bahwa orang yang meninggal itu dulunya adalah seorang yang kuat. Suara itu terdiam. Mouji tidak mengatakan apapun lagi. Mata spiritualnya mengamati sekeliling dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menempatkan dahuang di sisinya, siap untuk bertindak kapan saja. Sekalipun dia tidak menang, dia harus berjuang sebelum dia mati. Setelah beberapa saat, suara itu mendesah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Keluarkan batu hijau di bawah tulang ikan dengan hati-hati. Ingatlah untuk tidak membiarkan tulang ikan menusukmu lagi. Baiklah. Mouji langsung menyampaikan pesan kepada dahuang, yang memerintahkan dahuang untuk masuk ke kolam dan mengambil batu hijau sesuai dengan instruksinya. Dahuang tidak dapat melihat batu hijau itu, namun Mouji adalah mata dahuang. Dahuang tidak merasa ragu. Begitu Mouji memberi perintah, ia langsung melangkah ke dalam kolam. Akan tetapi, saat dahuang memasuki kolam, ia seperti ditarik oleh suatu kekuatan besar, menyebabkan ia langsung melompat ke dalam. Lalu ditusuk dengan tulang ikan. Meskipun dahuang merupakan boneka abadi milik Kaisar Agung, dan ikan ini telah mati entah berapa tahun yang lalu, tulang ikan itu tetap menembus tubuh dahuang, memakukannya ke tulang ikan itu. Apa yang sedang terjadi? Gerakan dahuang terlalu keras. Suara itu bertanya lagi. Kali ini, suaranya jauh lebih gelisah daripada sebelumnya. Cahaya putih samar muncul dari tulang ikan itu, seolah-olah mencoba menyerap sesuatu dari tubuh dahuang. Sayangnya, setelah setengah hari, tampaknya tidak ada yang terserap. Wajah Mouji berubah jelek. Dia yakin ada yang aneh dengan kolam ini. Kalau tidak, dengan kekuatan dahuang dan di bawah bimbingannya, dia pasti tidak akan kehilangan kendali dan jatuh ke tulang ikan. Suara yang diam-diam memberinya petunjuk itu sebenarnya menyeramkan. Tidak apa-apa, aku ditusuk sekali lagi. Untungnya, jubah harta karunku membantuku sekali lagi. Nada bicara Mouji tampak mengandung sedikit ketidaksabaran dan ketidakpuasan. Dia tahu bahwa dahuang tidak dapat bergerak setelah tertusuk tulang ikan. Kalau begitu, kau boleh naik lebih dulu. Suara dalam kegelapan itu terdengar mendesah. Mouji memberi isyarat kepada dahuang untuk membawa batu hijau itu sambil mengingat dengan cermat tata letak kolam ini. Setelah suara itu muncul, dahuang dengan mudah memanjat dari tulang ikan. Berdasarkan instruksi Mouji, saat ia melompat ke kolam, ia langsung meraih batu hijau. Terdengar suara mendengus dingin, dan Mouji merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Untungnya, dahuang sudah membawa kingsi keluar dari kolam. Mouji buru-buru mundur bersama dahuang. Setelah mundur beberapa meter, ia menggunakan kitab luo untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya meresap ke dalam batu hijau itu. Permukaan batu hijau itu dipenuhi dengan berbagai macam rune yang rumit. Kemauan spiritual Mouji sama sekali tidak mampu menembus rune-rune ini. Apakah kamu sudah mendapatkan batu hijau itu? Tiba-tiba terdengar suara dari kegelapan. Mouji dengan tenang menyimpan batu hijau itu, lalu berbohong dengan mata terbelalak. Tidak, batu hijau itu sulit diperoleh. Dia yakin bahwa pihak lain tahu bahwa dia telah memperoleh batu hijau, dan dia juga yakin bahwa pihak lain tahu bahwa dia dapat melihat apa yang ada di dalam kolam. Mengetahui adalah satu hal, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Memang, sesaat kemudian, suara dalam kegelapan itu tiba-tiba berkata, anak muda, kamu sangat cerdas, dan sangat berhati-hati. Kalau tidak salah, kamu pasti punya mata yang bisa melihat semua kebohongan, kan? Mouji masih tidak menjawab. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kepergiannya, jadi dia tidak perlu menjawab. Baiklah, anak muda, aku, Yu Min Jiang, memang salah sebelumnya. Seharusnya aku tidak berbohong kepadamu dulu. Sekarang, mari kita buat kesepakatan. Kau taruh batu hijau itu kembali ke kolam, dan aku akan menuntunmu keluar. Suara dalam kegelapan yang disebut Yu Min Jiang perlahan terdengar. Meskipun Mouji tidak tahu banyak tentang arai tingkat tinggi, dia tetaplah seseorang yang meneliti arai dao. Pada saat ini, dia samar-samar dapat mengatakan bahwa ada berbagai macam arai di kolam itu. Tulang ikan itu mungkin bisa menyerap darah. Sayangnya, dahuang hanyalah boneka, jadi tidak ada setetes darah pun yang bisa diserap. Batu hijau itu dikirim ke dalam cincin penyimpanan Mouji. Dengan sekali lihat, orang bisa tahu bahwa benda ini tidak sederhana. Dia tidak akan dengan mudah mengirimkannya ke dalam kolam. Dia juga tidak percaya bahwa suara dalam kegelapan akan begitu baik hati hingga bersedia mengirimnya keluar. Dia mengeluarkan token pencarian abadi dan berkata, token ini benar-benar dipalsukan olehmu. Benar sekali, token ini memang dipalsukan olehku. Selain itu, token ini memang bisa digunakan untuk masuk dan keluar dari susunan penyegel abadi. Yumin Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, nadanya tidak cemas atau tidak sabar. Mouji tidak tahu apakah itu efek psikologis, tetapi dia bisa merasakan sedikit kecemasan dalam nada tenang Yumin Jiang. Seolah-olah dia khawatir Mouji tidak mengirim batu hijau itu ke dalam kolam. Karena kau bisa menempat token, mengapa kau tidak keluar sendiri? Mouji bertanya dengan tenang. Aku ditusuk oleh pedang patah, dan pada saat yang sama, aku dikunci oleh bendera susunan dari susunan penyegel abadi. Bagaimana aku bisa keluar? Suara itu berkata tanpa daya. Mouji tiba-tiba melihat ke batu besar di sebelah kirinya. Ada pedang patah yang tertancap di batu itu, jadi kaulah batu ini. Kau memang mampu melihat menembus ilusi di dalam dirimu. Benar, aku adalah batu ini. Namun, aku terjebak di dalam batu. Kali ini, suaranya tidak terdengar samar-samar. Sebaliknya, suaranya berasal dari batu besar, dalam susunan penyegelan abadi. Sebuah batu, sedotan, genangan air, semuanya adalah perangkap yang digunakan untuk menjebak orang. Kau tidak mengerti susunan penyegel abadi. Begitu kau terjebak, kau akan seperti kami, tidak bisa pergi. Itu berarti jika kau memberiku beberapa petunjuk, aku tidak akan terjebak. Mouji bertanya dengan tenang. Tentu saja. Yu Minji yang berkata dengan bangga. Mouji mencibir, kau sungguh mengagumkan. Kenapa kau masih terjebak? Kamu seharusnya berada di surga. Kalau bukan karena mata rohaninya, dia mungkin benar-benar telah jatuh ke dalam kolam. Pada akhirnya, semua darahnya akan tersedot kering oleh tulang ikan itu. Terhadap orang seperti itu, akan aneh jika Mouji bersikap sopan. Yu Minji yang terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, percaya atau tidak, aku telah dijebak oleh seseorang. Kalau tidak, aku tidak akan terjebak dalam susunan penyegel abadi. Jika kau bekerja sama denganku, kau pasti bisa pergi. Jika kau tidak bekerja sama, bagiku, tidak ada kerugian besar. Hanya saja susunan penyegel abadi ini akan memiliki orang tambahan untuk menyerap energi unsur. Jawab beberapa pertanyaanku. Lalu, kita akan bicarakan kerja sama kita. Mouji tidak terus mengejek Yu Minji yang. Sebaliknya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, apakah temanku itu sudah mati? Kedua, apa masalahnya dengan tulang ikan ini? Ketiga, apa motifmu menempat token pencarian abadi? Kali ini, Yu Minji yang berkata terus terang, susunan penyegel abadi disebut demikian karena tidak ada pembunuhan. Jadi selama temanmu tidak terbunuh oleh niat membunuh yang mengembara, dia tidak akan mati. Kedua, tulang ikan itu adalah binatang peliharaanku. Selama ia mendapatkan darah segar, ia akan mendapatkan kembali sebagian kebebasannya. Dengan begitu, ia akan membantuku. Ketiga, motif saya menempat token pencarian abadi adalah untuk membebaskan orang-orang. Hanya ketika orang pergi, orang bisa datang lagi. Apa batu hijau itu? Mouji melihat jawaban langsung Yu Minji yang. Kali ini, Yu Minji yang terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan Mouji. Mouji menduga bahwa pihak lain sudah mencapai batasnya. Dia tidak terus bertanya tentang batu hijau itu. Sebaliknya, dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bisa bekerja sama? Apa yang kau perlukan untuk mengirimku keluar? Ketika Yu Minji yang mendengar bahwa Mouji ingin bekerja sama, dia berkata, Pertama-tama, kembalikan batu hijau itu kepadaku. Kirim kembali ke kolam. Kedua, bantu aku menemukan sebuah benda. Saat menara dewa terbuka lagi, berikan token pencarian abadi dan benda itu kepada orang lain. Asal kau bersumpah mampu melakukan dua hal itu, aku bisa segera membantumu menemukan jalan keluarnya. Mouji berkata dengan tenang, Pertama, aku tidak akan mengembalikan barang milikku. Kedua, aku tidak akan mengumpat sembarangan. Karena kamu tidak mau bekerja sama, maka aku akan mencari jalan keluar sendiri. Dengan itu, Mouji memadatkan mata spiritualnya. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Karena Yu Minji yang mengatakan bahwa setiap halai rumput dan setiap pohon bisa menjadi keberadaan yang bisa menjebaknya dalam susunan penyegel abadi, maka dia pasti harus berhati-hati. Baiklah, saya setuju. Aku tidak butuh kau untuk bersumpah. Selama kau membantuku menemukan kristal kesadaran para dewa kuno, aku bisa membimbingmu keluar. Yu Minji yang melihat bahwa Mouji hendak pergi, jadi dia buru-buru memanggil. Mouji bertanya dengan bingung, kristal kesadaran para dewa kuno. Ya, itu adalah kristal kesadaran para dewa kuno. Selama Anda pergi ke berbagai medan perang para dewa kuno, Anda akan dapat menemukannya. Tunggu, biar aku beri contoh. Ini dibawa kembali oleh seorang lelaki kecil yang memasuki menara dewa sebelumnya. Saat dia berbicara, sebuah batu hitam pekat mendarat di depan Mouji. Kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji meresap ke dalam batu hitam ini. Setelah memastikan tidak ada jebakan, dia mengambil batu hitam itu. Batu kisi abadi. Saat Mouji menangkap batu hitam ini, dia mengerti apa itu. Dia memiliki puluhan juta batu kisi abadi dari domain setengah abadi. Jadi ini adalah kristal kesadaran para dewa kuno. Dari kelihatannya, asal-usulnya tidak sederhana. Kau tahu tentang benda ini? Yu Min Jiang bertanya dengan penuh semangat. Mouji berkata dengan lemah, benda ini tidak seberapa. Itu hanya batu kisi abadi. Banyak dewa surgawi menggunakan batu kisi abadi untuk mengubah kisi abadi mereka. Kemudian, mereka dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kamu memilikinya? Yu Min Jiang bertanya dengan penuh semangat. Mouji terkeke, aku sudah menjadi dewa si agung. Untuk apa aku membutuhkan benda ini? Dia tidak mau mengakui bahwa dia memiliki puluhan juta batu kisi abadi. Karena pihak lain sangat membutuhkannya, maka itu layak untuk diperjual belikan. 659. Dasar bodoh, Yu Min Jiang tertawa dingin sebelum mengganti topik. Kalau begitu, apakah kau bisa mendapatkan benda ini? Mouji tidak ragu untuk berkata, aku bisa. Yu Min Jiang mengakui, kalau begitu, selama kau bisa menjamin membawa batu kisi abadi saat kau memasuki menara dewa berikutnya, aku akan membimbingmu keluar. Tentu saja, saya harus percaya pada jaminan Anda. Mouji tersentak. Sangat sederhana. Dia bahkan tidak menginginkan batu hijau itu. Mungkinkah Yu Min Jiang ini tahu bahwa dia tidak akan bisa bergerak, jadi dia menurunkan persyaratannya. Apapun alasannya, Mouji tidak akan dirugikan. Ia segera berkata, bagaimana kalau begini, aku akan meninggalkan jejak-jejak kehendak spiritualku. Jika aku tidak datang, kau bisa menemukanku saat kau melarikan diri. Atau, kau bisa meminta orang lain yang masuk ke dalam susunan penyegel abadi untuk menemukanku. Mouji mampu menanamkan jejak kehendak spiritual. Saluran penyimpanan spiritualnya dapat menanamkan jejak kehendak spiritual apapun. Bahkan jika dia tidak masuk, Yu Min Jiang tidak akan dapat menemukannya di masa depan. Kenyataannya, bahkan jika Yu Min Jiang dapat menemukannya di masa depan, dia tidak akan dapat menjamin kondisi ini. Karena ini adalah negosiasi, maka dia tinggal meminta harga setinggi-tingginya. Ketika Mouji selesai berbicara, dia menunggu Yu Min Jiang untuk menawar lebih lanjut. Tanpa diduga, Yu Min Jiang tiba-tiba berkata, Tentu, Sangat sederhana. Mouji terkejut. Dia menduga Yu Min Jiang punya rencana licik. Namun, seharusnya tidak demikian. Menurut seorang kultifator biasa, setelah meninggalkan jejak kehendak spiritual, kemanapun mereka pergi, mereka akan diawasi oleh orang lain. Setelah meninggalkan jejak keinginan spiritual, dia tidak akan mampu lepas dari pandangan Yu Min Jiang dalam jarak tertentu. Namun, alam semesta itu luas. Saat dia melangkah keluar dari jangkauan tertentu, bahkan dengan jejak keinginan spiritual, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Seharusnya tidak ada jebakan. Dari kelihatannya, Yu Min Jiang ini tidak berdaya dan hanya bisa menurunkan persyaratannya. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengubah kehendak spiritual di saluran penyimpanan rohnya. Dia menggunakan jimat giok untuk memuncinya dan melemparkannya ke arah batu besar dengan pedang patah. Saat jimat giok itu mendarat di batu besar, jimat itu pun menghilang. Beberapa saat kemudian, suara Yu Min Jiang terdengar lagi, bagus sekali. Kamu sangat lugas. Aku akan memberimu jimat giok ini. Setelah itu, token giok lainnya mendarat di posisi Mouji. Mouji membiarkan token giok itu mendarat di tanah. Ia menggunakan kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya untuk memindai token itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia mengambil token giok itu. Memang, ada rute baru pada token giok itu. Jika Anda mengikuti jalan ini, Anda akan segera dapat keluar dari susunan penyegel abadi. Ingatlah kerjasama kita, aku harap kamu akan bersikap jujur sepertiku. Suara Yu Min Jiang terdengar. Mouji mengerutkan kening. Hal ini membuatnya curiga. Namun, dia tidak dapat menemukan celah apapun. Jika Yu Min Jiang ingin dia membantunya mencari batu kisi abadi, Yu Min Jiang pasti tidak akan menjebaknya di sini. Yang terpenting adalah batu biru itu. Yu Min Jiang tampaknya sudah menyukainya sebelumnya, tetapi dia tidak memintanya. Momong-mongong, sebaiknya kau tinggalkan batu biru itu. Kalau tidak, kalian akan tetap dihentikan saat keluar dari pintu formasi. Ucapan Yu Min Jiang datang di waktu yang tepat. Ketika Mouji mendengar ini, dia menghela napas lega. Ini normal. Mustahil untuk meninggalkan batu biru itu. Dia memiliki dunia abadi. Ketika dia mencapai pintu masuk, dia akan memindahkan batu biru itu ke dunia abadi. Dia tidak percaya bahwa dunianya sendiri akan terpengaruh oleh susunan penyegel abadi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Mouji bahkan tidak menyebutkan apapun tentang batu biru itu. Dia membuka mata spiritualnya dan dengan hati-hati berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah berjalan puluhan meter, Mouji merasa ada yang tidak beres. Niat membunuh yang mengerikan terus-menerus melonjak di sekelilingnya. Beberapa niat membunuh bahkan berbenturan dengan kitab luo miliknya. Jika bukan karena kitab luo miliknya, dia pasti sudah mati. Yu Min Jiang, kau orang tua bangka, beraninya kau berbohong padaku. Jika Mouji tidak tahu bahwa Yu Min Jiang telah menipunya keluar dari zona aman, dia pasti bodoh. Dia mengerahkan sedikit tenaga di tangannya dan token giyok itu berubah menjadi debu. Meskipun dia sangat marah, Mouji masih memikirkan kesalahannya. Yu Min Jiang tahu bahwa dia tidak bermaksud melakukan perjalanan lagi. Kita harus tahu bahwa meninggalkan jejak wasiat spiritual bukanlah janji yang sempurna, tetapi itu adalah tindakan yang sangat tulus. Bagi seorang kultifator yang tidak bersedia bersumpah, meninggalkan jejak keinginan spiritual adalah pilihan terbaik. Jika Yu Min Jiang tahu bahwa dia memiliki saluran penyimpanan roh, Mouji pasti tidak akan mempercayainya. Tak seorang pun tahu tentang saluran penyimpanan rohnya. Ini adalah rahasianya sendiri. Memang, suara sekilas Yu Min Jiang bisa terdengar, sekarang setelah kamu meninggalkan zona aman, ke arah manapun kamu pergi, akan ada niat membunuh di mana-mana. Halaman kitab luo milikmu itu tidak buruk, tetapi tidak akan mampu melindungimu lebih dari 10 tahun dalam susunan penyegel abadi. Mengenai waktu pemindahan Menara Dewa, jangan harap akan dipindahkan keluar. Pemindahan Menara Dewa tidak akan memengaruhi susunan penyegelan abadi. Apa yang kau inginkan? Mouji menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, ketidaksabaran hanya akan merusak segalanya. Dari apa yang terlihat, itu karena token pencarian abadi yang membuatnya mampu mencapai zona aman. Itu karena Yu Min Jiang ingin dia mencapai zona aman. Yu Min Jiang berkata pelan, Pertama, tinggalkan semua batu kisi abadi yang kau sebutkan. Kedua, tinggalkan batu biru. Setelah itu, kita akan berpisah. Tentu saja, saya akan memberimu instruksi yang benar untuk pergi. Mouji tersentak. Bagaimana Yu Min Jiang tahu bahwa dia memiliki batu kisi abadi? Pikiran ini hanya terlintas di benak Mouji sejenak sebelum ia menyadarinya. Sebelumnya, ketika Yu Min Jiang bertanya kepadanya apakah dia bisa mendapatkan batu kisi abadi, dia tidak ragu mengatakan bahwa dia bisa. Dari apa yang terlihat, inilah masalahnya. Jika dia tidak memiliki batu kisi abadi, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia bisa mendapatkannya, dia akan memikirkan cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli seberapa singkat keraguan itu, itu tetaplah keraguan. Jika dia tidak ragu, kebanyakan orang akan mengabaikannya. Namun, seekor rubah tua yang licik seperti Yu Min Jiang akan mampu mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Rasa tidak berdaya muncul di hati Mouji. Dalam pertarungan dengan rubah tua yang licik seperti itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap jika dia tidak berhati-hati. Jika dia tidak jatuh ke dalam perangkap, dia akan tetap berada di zona aman. Paling tidak, dia akan dapat memikirkan cara untuk meninggalkan susunan penyegel abadi tanpa rasa khawatir. Dan sekarang, dia harus menghadapi segala macam aura pembunuh yang terus-menerus menyerangnya. Kalau itu hanya niat membunuh, tidak apa-apa. Namun, dia tetap harus berhati-hati terhadap segala macam kunci yang mungkin muncul di susunan penyegel abadi. Sedotan, batu, dahan pohon. Apapun yang muncul di depannya bisa jadi merupakan kunci dalam susunan penyegelan abadi. Saat ia dikunci oleh susunan penyegelan abadi, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dalam kehidupan ini. Mouji mengendalikan kitab Luo untuk menangkal niat membunuh yang muncul sesekali. Pada saat yang sama, ia memadatkan mata spiritualnya dan bergerak hati-hati bersama Dahuang. Suara Yu Minji yang terus terdengar, meminta Mouji untuk berdagang dengannya. Dia ingin Mouji mengeluarkan batu kisi abadi miliknya. Sekarang, Mouji lebih suka terjebak dalam susunan penyegel abadi daripada berdagang dengan Yu Minji yang. Dia bahkan tidak repot-repot menjawab Yu Minji yang saat dia melanjutkan perjalanannya. Si tua bangka Yu Minji yang ini terlalu licik. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan mampu menghadapinya. Karena dia tidak bisa menghadapinya, maka itu bukanlah pertukaran yang adil. Jika itu bukan perdagangan yang adil, lalu mengapa ada kebutuhan untuk berdagang? Mouji yakin akan hal ini saat dia maju menggunakan mata spiritual dan intuisinya. Dia tidak berharap bisa keluar dari tempat ini. Dia hanya berharap bisa menemukan zona aman seperti sebelumnya. Sedangkan untuk token pencarian abadi, Mouji langsung melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Memang, setelah Yu Minji yang memanggilnya beberapa kali, Mouji tidak menjawab. Yu Minji yang mulai merasa cemas. Dia khawatir jika Mouji terlalu jauh darinya, maka bahkan jika dia berhasil menjebak Mouji dalam susunan penyegel abadi, dia tidak akan bisa mendapatkan cincin penyimpanan Mouji. Sayangnya, meskipun dia berhati-hati, Mouji bukanlah orang bodoh. Hanya dalam waktu dua jam, Yu Minji yang tahu bahwa ia telah memenangkan ronde pertama tetapi kalah di ronde kedua. Tidak peduli berapa banyak cara yang dimilikinya, jika Mouji mengabaikannya, dia tidak akan berdaya. Yu Minji yang hanya bisa merasa tertekan. Dia belum pernah bertemu orang seperti Mouji yang tidak berdaya. Bukan saja dia tidak memperoleh manfaat apapun, dia bahkan kehilangan kristal kesadaran dan batu hijau yang paling penting. Untungnya, dia masih memiliki token Giyok kehendak spiritual. Selama dia memiliki token Giyok kehendak spiritual, dia yakin bisa menemukan lokasi Mouji dan mendapatkan cincin penyimpanan Mouji. Ada yang tidak beres, Yu Minji yang segera merasakan ada yang tidak beres. Mouji memang memberinya token Giyok kehendak spiritual, tetapi dia tidak dapat merasakan kehadiran Mouji dalam susunan penyegelan abadi. Ini seharusnya tidak benar. Bahkan jika dia tidak bisa merasakan lokasi Mouji, selama dia memiliki jejak kehendak spiritual, dia seharusnya bisa merasakan kehadiran Mouji. Gelombang depresi menyerbu kepala Yu Minji yang ia telah ditipu oleh seekor semut dua kali. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan lainnya mendarat di Kitab Luo. Meskipun niat membunuh itu sepenuhnya diblokir oleh Kitab Luo, kekuatan yang sangat besar itu masih menyebabkan dada Mouji bergejolak dan meridiannya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar. Untungnya, Mouji sudah berpengalaman. Dia tahu bahwa niat membunuh ini tidak berkelanjutan. Selama dia bisa menangkisnya, akan ada waktu sebelum niat membunuh berikutnya muncul. Kenyataannya, niat membunuh bukanlah ancaman terbesar di sini. Ancaman terbesar adalah berjalan di dalam susunan penyegel abadi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terkunci. Kalau bukan karena mata rohaninya, dia akan terkunci sekalipun dia punya seratus mata rohani. Sebuah jembatan lengkung batu yang indah muncul di depan Mouji. Di bawah jembatan lengkung batu itu terdapat sungai kecil yang mengering. Jembatan lengkung batu itu tampak sangat damai. Namun, Mouji berhenti. Dia punya firasat bahwa saat dia melangkah ke jembatan lengkung batu ini, dia akan terkunci di sini selamanya. Karena tidak bisa melangkah ke jembatan, Mouji ingin memutarinya. Tiba-tiba, warna merah samar muncul di manik-manik putih di tangannya. Ini adalah manik pencari garis keturunan yang ditinggalkan oleh Jiveikian. Apakah warna merah ini berarti Jili ada di dekatnya? Jantung Mouji berdebar kencang saat dia buru-buru mundur. Tepat saat Mouji menarik kakinya, dia melihat jejak kaki samar di tanah di depannya. Jejak kaki ini jelas bukan miliknya. Jejak kaki itu dua kali lebih besar dari jejak kakinya. Energi elemental samar dan rune mendalam ditangkap oleh Mouji. Unggung Mouji langsung berkeringat dingin. Kalau bukan karena warna merah pada manik pencari garis keturunan, kakinya pasti sudah mendarat di jejak kaki itu. Berdasarkan pengalamannya di dalam susunan penyegelan abadi, jejak kaki ini sudah pasti merupakan kunci dari susunan penyegelan abadi. Terima kasih. Mouji berterima kasih kepada Jili dalam hati. Jika Jili tidak ada di dekatnya, apakah dia bisa menghindari tendangan itu? Dari apa yang terlihat, dia kurang berhati-hati sebelumnya. Dia harus lebih berhati-hati lagi. 660. Mouji mengikuti arah di mana manik pencari urat berwarna merah sambil bergerak hati-hati. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk menempuh jarak 10 meter. Mouji mengamati dengan saksama setiap bongkahan batu yang muncul. Pada saat ini, dia menyadari bahwa alasan mengapa dia tidak dikurung setelah meninggalkan zona aman untuk waktu yang lama adalah karena keberuntungan. Dalam susunan penyegel abadi ini, seseorang mungkin tidak menemui bahaya apapun bahkan setelah berjalan beberapa kilometer, tetapi bisa juga berbahaya hanya dengan bergerak beberapa sentimeter. Dengan kata lain, ada jebakan di mana-mana. Setelah berjalan seperti ini selama 20 hari, Mouji akhirnya berhenti. 6 hingga 7 meter di depannya, ada pohon willow yang tumbang. Ada seorang wanita yang tampak kuyuh diikat di pohon willow. Meskipun hanya setengah wajahnya yang terlihat, kecantikannya yang memukau tidak dapat lagi disembunyikan. Meskipun dia telah terkunci di sini selama entah berapa tahun, masih ada aura halus di antara alisnya. Wajahnya yang agak pucat tidak memiliki aura seorang ahli. Sebaliknya, auranya adalah aura intelektual. Pandangan Mouji tertuju pada pohon willow yang tumbang itu. Pohon willow yang tumbang itu berwarna hijau zamrut, dan bahkan ada beberapa tetes embun di atasnya. Mouji sudah sering melihat pohon willow tumbang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon willow tumbang tanpa akar atau batang pohon, hanya pohon willow tunggal yang tumbang dan menjuntai tanpa alasan yang jelas. Namun, ini adalah susunan penyegel abadi, jadi Mouji tidak akan menemukan hal yang aneh. Wanita itu diikat oleh benang tipis pohon willow yang tumbang, dan dia tampaknya tidak dapat bergerak. Mouji berjalan beberapa meter ke depan, dan berhenti ketika dia berada kurang dari empat meter dari wanita itu. Pada saat itu, wanita itu tampaknya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong. Mouji melihat sepasang mata yang lelah. Meskipun matanya lelah, namun tetap saja indah dan membuat hati bergetar. Mouji menarik nafas dalam-dalam. Sebelum dia sempat bertanya apapun, wanita itu berkata, apakah menara dewa sudah dibuka lagi? Asalmu dari mana? Wanita yang sangat cantik, tetapi suaranya kering dan serak, dan energi unsurnya lemah. Mouji menduga bahwa itu karena dia telah terkunci dalam susunan penyegel abadi terlalu lama. Wanita ini seharusnya tidak bisa melihatnya. Dalam susunan penyegelan abadi, keinginan spiritual tidak berguna. Bukan saja kemauan spiritualnya tidak berguna, bahkan matanya pun tidak berguna. Alasan mengapa dia bisa melihat adalah karena dia memiliki mata spiritual yang dapat melihat menembus semua ilusi. Benar sekali, menara dewa memang telah dibuka kembali. Aku dari Zensing. Mouji menjawab dengan tenang sambil menatap mata wanita itu. Memang, setelah mendengar bahwa Mouji berasal dari Zensing, sedikit kegembiraan muncul di mata wanita itu. Itu adalah keinginan dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya. Mouji menghela nafas lega. Wanita ini pasti benar, Yan Li. Ayahku ada di Zensing. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah Anda sudah pulih dari cedera Anda? Serangkaian pertanyaan pun dilontarkan. Lumayan, dia bukan tipe orang egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Jika wanita ini bertanya apakah dia bisa membantunya, kesan Mouji terhadapnya mungkin akan turun hingga nol. Jika seseorang tidak bisa berbakti. Mouji menghela nafas, ayahmu memang berada di Zensing, dan dia meninggalkan pesan untuk meminta seseorang menyelamatkanmu. Ketika mendengar kata, pesan terakhir, Mouji melihat air mata mengalir di mata Jili. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Jili berhenti menangis. Dia menatap Mouji dan berkata, terima kasih telah membawakan berita tentang ayahku. Mouji melemparkan manik pencari Meridian itu, manik ini adalah satu-satunya barang peninggalan ayahmu. Sekarang, manik ini sudah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Meskipun ayahmu memintaku untuk menyelamatkanmu, aku terlalu lemah, jadi aku hanya bisa menyampaikan pesan ini kepadamu. Adapun menyelamatkanmu, aku khawatir aku tidak akan mampu melakukannya. Jili memegang manik pencari Meridian. Dia merasa ayahnya berdiri di depannya, dan dia tidak bisa menahan tangis lagi. Bakatnya tak tertandingi, dan dia dimanja oleh orang tuanya sejak kecil. Kemampuannya pun akhirnya melampaui kedua orang tuanya, bahkan melampaui ayahnya. Ketika perang para dewa dimulai, dia khawatir tentang ayahnya, jadi dia mengambil inisiatif untuk datang ke medan perang para dewa, berharap dapat membantu ayahnya. Sayangnya, dia tidak hanya tidak dapat membantu ayahnya, dia bahkan melibatkan ayahnya, menyebabkannya terluka. Dia bahkan terjebak dalam susunan penyegel abadi. Maafkan aku, aku telah melibatkanmu. Tanpa diduga, Jili benar-benar meminta maaf padanya. Mauji tidak mempermasalahkan Jili yang tidak dapat melihatnya, dan langsung melambaikan tangannya, yang satu bersedia dipukul, dan yang satu bersedia menderita. Bagaimanapun juga, roh peralatan itu telah menolongku, jadi sudah sepantasnya aku membantunya menyampaikan pesan ini kepadamu. Selamat tinggal, aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Ayahku tidak mewariskan hartanya kepadamu. Jili bertanya dengan ragu. Ketika Mauji mendengar ini, hatinya dipenuhi amarah. Dia tidak marah pada Jili, tapi pada roh peralatan pengkhianat itu. Semangat peralatan itu membuatnya mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini, dan dia bahkan tidak memberi Jifei Kian keuntungan apapun. Dia benar-benar kikir. Saat itu, jika dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari Jifei Kian, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Tidak, aku hanya kurang beruntung. Aku tidak bisa berbuat jahat terhadap orang tua itu. Mauji berkata dengan lesu, selain manik pencari meridian di tanganmu, aku tidak mengambil apapun lagi. Benar saja, selain manik pencari meridian ini, dia tidak mengambil apapun lagi dari Jifei Kian. Maaf, mengapa aku tidak mewariskan warisanku kepadamu? Jili berkata dengan nada meminta maaf saat dia mendengar Mauji tidak memperoleh apapun, dan dia malah mengambil risiko untuk datang ke tempat berbahaya ini. Depresi Mauji hanya berlangsung sesaat, dan itu sudah berlangsung lama, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, karakter Jili ini masih baik-baik saja, dan dia tidak membantu orang yang tidak tahu terima kasih. Lupakan saja, aku tidak menginginkan warisanmu. Aku sudah membuang-buang waktu di sini, dan aku harus segera pergi. Kalau tidak, saat menara dewa ditutup, aku akan benar-benar terjebak di sini, kata Mauji acuh tak acuh. Mauji berkata dengan acuh tak acuh. Jika ini terjadi sebelum dia menyimpulkan teknik kultifasinya sendiri, dia pasti akan sangat gembira. Tetapi sekarang setelah dia memiliki warisan dan tekniknya sendiri, dia tidak akan tertarik pada teknik lain, tidak peduli seberapa bagusnya teknik tersebut. Aku benar-benar minta maaf, kata Jili lagi. Mauji menghela nafas dalam hatinya. Meskipun Jili ini sangat kuat, karakternya tampak agak lemah. Baru saja dia meminta maaf tiga kali berturut-turut. Sudah ku bilang tidak apa-apa, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Mauji segera berbalik. Maksudku, kamu mungkin tidak bisa keluar sekarang. Selama kau berada dalam formasi penyegel abadi lebih dari tiga hari, kau tidak akan bisa keluar. Kamu sudah di sini selama lebih dari setengah bulan, kan? Jili menghela nafas. Mauji tersentak, dan hatinya hancur. Ini memang penipuan. Tidak ada cara sama sekali. Setelah beberapa saat, Mauji bertanya dengan enggan. Jili terdiam, dan setelah beberapa menit, dia menjawab, bukannya tidak ada jalan sama sekali. Jika kamu adalah master formasi dewa puncak, mungkin kamu bisa keluar. Juga, ku dengar Yumin Jiang juga dikurung dalam formasi penyegel dewa. Jika kau bisa menemukannya sebelum dia dikurung, mungkin kau punya kesempatan untuk selamat. Metode terakhir adalah dengan memiliki token puncak universal. Mauji masih memikirkan tentang apa itu master susunan dewa, dan ketika dia mendengar bahwa token puncak universal dapat keluar, dia berseru, maksudmu token puncak universal dapat keluar. Bagaimana cara menggunakannya? Adapun Yumin Jiang, Mauji tidak memercayai orang ini. Mungkin orang ini punya cara untuk mengeluarkannya, namun agar orang ini membimbingnya keluar, Mauji menduga bahwa dia perlu melepaskan beberapa lapisan kulit. Yumin Jiang ini adalah orang paling licik yang pernah dilihatnya, dan dia bahkan lebih licik daripada pemancing roh perlengkapan itu. Saat Mauji bertanya, dia telah mengeluarkan token puncak universal miliknya. Setelah itu, dia menepuk kepalanya, dasar babi. Apa token puncak universal ini? Itu jelas harta karun dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada susunan penyegel abadi ini. Memang, pada token puncak universal, Mauji dapat melihat dengan jelas sebuah jalan di dalam susunan penyegelan abadi. Jalan ini mengarah langsung ke pintu masuk tingkat ke-17. Terlepas dari ada atau tidaknya susunan penyegel abadi, hal itu tidak akan mampu menghentikan laju token puncak universal. Kamu benar-benar memiliki token puncak universal? Jili bertanya dengan terkejut. Mauji mengangguk, benar sekali, aku memperoleh benda ini secara kebetulan. Untungnya, ada jalan menuju ke sana. Eh, kamu bisa melihat token puncak universal milikku. Universal pik token seperti bintang, dan tidak dibatasi oleh susunan spasial atau temporal apapun. Bahkan di dalam susunan penyegel abadi, aku akan dapat melihatnya saat kau mengeluarkannya, Jili menjelaskan. Meskipun token puncak universal ada hubungannya dengan Jifai Kian, Mauji tahu bahwa token puncak universal bukan milik Jifai Kian. Setelah Jifai Kian memperoleh tangga universal, ia meletakkannya di Zensing, dan begitulah cara tangga itu menarik token puncak universal. Jili menatap token puncak universal di tangan Mauji, lalu mendesah, jika kau bisa memurnikan token puncak universal, kau akan mampu memahami semua hal dalam susunan penyegel abadi ini. Saya sarankan Anda tidak menyempurnakan token puncak universal ini. Dengan kultivasi Anda, mustahil untuk menyempurnakan token puncak universal tanpa puluhan ribu tahun. Jili menghiburnya karena dia yakin Mauji tidak akan mampu memurnikan token puncak universal bahkan jika dia mencobanya seumur hidupnya. Bisakah aku menyelamatkanmu jika aku menyempurnakan token puncak universal? Mauji tiba-tiba berada dalam dilema karena jika dia bisa menyelamatkan Jili dengan memurnikan token puncak universal, tidaklah benar baginya untuk pergi sendirian. Tidak, token puncak universal hanya mengingat ruang waktu di sekitarnya, dan tidak ada hubungannya dengan pemutusan susunan. Sekalipun Anda punya jalannya, akan tetap sangat sulit bagi Anda untuk meninggalkannya. Jili mendesah kagum atas keberuntungan Mauji tetapi dia tahu bahwa token puncak universal hanya akan memberinya kesempatan untuk pergi, dan kesempatan itu sangat kecil. Perlu diketahui, di dalam susunan penyegel abadi, meskipun terang-benderang, tetap saja akan sangat sulit untuk meninggalkannya, apalagi melewati jalan yang dianggap tidak aman. Tidak masalah, yang penting ada kesempatan. Mauji terdiam sejenak sambil memikirkan hal lain. Memang benar dia punya jalannya, tapi menara dewa akan segera ditutup. Saat menara dewa ditutup, bahkan jika dia meninggalkan susunan penyegel abadi, dia tidak akan bisa meninggalkan menara dewa. Lupakan saja, kita tinggalkan dulu susunan penyegel abadi, karena susunan penyegel abadi ini terlalu aneh. Karena dia tidak akan bisa tiba tepat waktu sebelum menara dewa ditutup, Mauji mungkin tidak perlu terburu-buru. Kakak senior Jili, bolehkah aku mengajukan dua pertanyaan? Kultivasi dan usia Jili jauh melampaui Mauji, jadi sangat canggung bagi Mauji untuk memanggil seseorang yang usianya hampir sama dengannya sebagai senior. Ia mungkin juga memanggilnya kakak perempuan. Terima kasih telah menonton!